Melihat serangan lawannya, mata Luan langsung berubah dingin. Lawannya rela menerima pukulannya untuk menyerangnya. Ini berarti dia pasti berpikir bahwa telapak tangan ini lebih kuat daripada tinjunya. Terlebih lagi, pola yang muncul di telapak tangan lawannya membuat Luan merasakan bahaya yang kuat. Untungnya, Luan selalu memberikan waktu luang dan menyerang serta bertahan pada saat yang bersamaan. Luan. Biarpun dia tidak bisa sepenuhnya memblokir kekuatan telapak tangan ini, setidaknya dia tidak akan membiarkan lawannya mengenai jantungnya. Suara mendesing. Luan segera mengangkat lengan kirinya dan menutup dadanya dengan lengan bawahnya. Kemudian, ledakan. Pukulan Luan mengenai bahu kiri lawannya, dan telapak tangan lawannya mengenai lengan kiri Luan. Keduanya terbang mundur pada saat bersamaan. Bang. Luan, yang terbang mundur, berputar cepat di udara. Dia menghilangkan kekuatan dari tubuhnya dan menstabilkan pusat gravitasinya sebelum mendarat dengan keras di pilar cahaya. Setelah menstabilkan dirinya, dia segera melihat lengan kirinya dengan ekspresi serius. Apakah sakit? Memang sedikit sakit, tapi tidak terlalu menyakitkan. Namun, saat ini, dia hampir tidak bisa merasakan lengan kirinya. Dia bahkan tidak bisa mengepalkan tangan kirinya. Meskipun jubah abadi tertinggi tidak sepenuhnya hancur, sekarang ada setengah pola pada jubah abadi tertinggi. Itu adalah setengah dari pola telapak tangan lawannya. Saat lawannya menyerang, Luan melihat dengan jelas bahwa pola di telapak tangannya seperti pola persegi yang menghadap ke bawah dari atas. Ada pola khusus pada keempat sisi pola persegi. Pola ini tidak terlihat seperti totem, tetapi lebih seperti formasi yang sangat indah. Jika Luan tidak salah mengingatnya, empat ras besar tidak percaya pada dewa manapun. Mereka tidak pernah percaya pada Tuhan, dan mereka juga tidak mendukung Tuhan. Jika mereka percaya pada dewa, mereka tidak bisa mengeksplorasi kekuatan dengan sepenuh hati. Setiap ras memiliki bendera atau simbolnya masing-masing, tetapi mustahil bagi mereka untuk membuat totem yang berhubungan dengan para dewa. Sebagai perlombaan di bulan, perlombaan bulan terang bahkan lebih dari itu. Bahkan jika hanya setengah dari formasi yang tercetak di lengan kirinya, itu masih memiliki kekuatan seperti itu. Luan segera mengerahkan kekuatan gelapnya untuk mematahkan batasan di lengan kirinya. Dia percaya kekuatan gelapnya dapat menghancurkan formasi. Di sisi lain, tubuh energi juga terlempar ke belakang oleh pukulan Luan dan berdiri di atas pilar cahaya. Pukulan Luan sangat berat. Meskipun dia tidak menggunakan api suci, api itu ditutupi oleh energi gelap yang pekat. Itu mendarat dengan keras di bahu kiri tubuh energi, dan energi gelap bahkan tidak menyebar sesaat pun. Seolah-olah itu telah menyatu dengan bahu kiri tubuh energi, menciptakan batasan dan batasan yang sangat besar. Tubuh energi menoleh untuk melihat bahu kirinya. Ia jelas tidak menyangka energi gelap yang menyerang tubuhnya menjadi begitu kuat. Namun, ia tidak ragu-ragu dan langsung menyerang dengan telapak tangan kanannya. Baginya, selama itu bukan pertarungan jarak dekat. Meski dia tidak menggunakan lengan kirinya, itu tidak akan banyak berpengaruh padanya. Suara mendesing. Segera, aliran energi astral yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah Luan. Melihat ini, Luan segera menghindar dalam formasi sepanjang 3.000 meter. Jangkauan kekuatan bintang ini sangat besar, dan jumlahnya banyak. Mereka terus-menerus menabrak pilar cahaya atau penghalang formasi susunan, menghasilkan suara gemuruh rendah. Kekuatan setiap ledakan sangat kuat. Jika Luan menghadapinya secara langsung, dia pasti tidak akan mampu menahannya. Untuk menghindar, sosok Luan bergerak cepat di antara pilar cahaya yang berbeda. Dalam sekejap, dia turun lebih dari 2.000 meter dan tiba di dasar formasi susunan. Tubuh energi segera mengejarnya. Itu tidak akan menambah kekuatannya. Dengan kekuatannya saat ini, jika jaraknya sangat jauh, kekuatannya akan sangat berkurang oleh energi astral dalam formasi susunan, dan itu akan membuang-buang kekuatannya. Saat turun dengan cepat, tubuh energi tidak berhenti. Ia terus-menerus melepaskan serangan jarak jauh ke arah Luan. Terlebih lagi, ia memiliki banyak gerakan berbeda. Itu pasti tidak akan menggunakan gerakan yang telah digunakannya sekali untuk kedua kalinya. Luan terus turun hingga akhirnya tiba di tepi formasi susunan di bawah. Luan berdiri di atas penghalang persegi sepanjang 3.000 meter dan menatap tubuh energi yang menyerangnya lagi. Pada saat ini, energi gelap di bahu kiri tubuh energi telah dikeluarkan seluruhnya, dan jejak energi astral di lengan kiri Luan juga telah hilang seluruhnya. Tiba-tiba, banyak fluktuasi energi astral muncul di sekitar tubuh energi. Bentuknya seperti bulan sabit, dan masing-masing panjangnya hanya dua kaki. Namun, mereka lebih tajam dari pisau tajam. Ada lebih dari 10 bulan sabit ini, dan mereka berputar mengelilingi badan energi. Mereka bergerak dengan kecepatan tinggi dan bergegas menuju Luan. Luan segera merasakan kekuatan bulan sabit yang tak terlihat di sekitar tubuh lawannya. Kekuatan bulan sabit ini jelas tidak sebanding dengan kekuatan bintang biasa. Itu jelas merupakan gerakan tingkat tinggi, dan itu adalah serangan jarak dekat. Penyelaman tubuh energi, ditambah dengan bulan sabit di sekitarnya, membuat Luan merasa bahwa pihak lain tidak ingin berlarut-larut lagi. Ia ingin menentukan pemenangnya. Pihak lain akan melancarkan serangan terkuatnya, dan Luan tidak bisa meminta lebih banyak. Berdengung. Cahaya dingin muncul di tangan Luan, dan dua belati es muncul di tangannya. Karena pihak lain telah menggunakan bulan sabit yang tajam, dia tidak dapat menghadapinya dengan tangan kosong. Meskipun kekerasan belati es terbatas, mereka melekat pada jubah abadi tertinggi, yang sangat meningkatkan kekerasannya. Belati. Ketika tubuh energi melihat senjata Luan, mau tak mau dia terkejut. Belati jarang terlihat, dan dianggap senjata yang sangat jahat. Mereka sebagian besar digunakan untuk pembunuhan. Apa gunanya mengeluarkan mereka secara terbuka? Apalagi ada sebelas bulan sabit di sekitarnya. Bagaimana dua belati bisa menghalanginya? Suara mendesing. Dalam sekejap, jarak antara kedua pihak menjadi kurang dari tiga kaki. Menghadapi lawan yang menyelam ke arahnya, Luan tiba-tiba mengerahkan kekuatan di kakinya dan mundur, menghindar ke belakang. Bang. Setelah tubuh energi menukik ke tanah, ia mengulurkan telapak tangannya dan menekannya ke tanah untuk menopang tubuhnya. Setelah melindungi tubuhnya, ia segera melakukan jungkir balik ke depan. Jungkir balik ke depan berarti punggungnya menghadap Luan terlebih dahulu. Luan segera ingin menyerang, tapi sebelas bulan sabit melesat lebih cepat dari Luan, mengelilingi Luan dari tiga sisi. Sangat cepat. Luan segera menyerah pada gagasan menyerang. Saat dia mundur, dia mengangkat belatinya untuk memblokir bulan sabit. Bang. 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 Dalam sekejap, empat suara bertabrakan terdengar. Luan dengan cepat mundur dua kaki. Kekuatan bulan sabit ini lebih besar dari yang dia bayangkan. Bahkan es yang dilindungi oleh jubah abadi tertinggi menunjukkan tanda-tanda pecah. Setelah tubuh energi melakukan jungkir balik ke depan, ia segera menghadap Luan dan mengejar ke depan dengan kecepatan penuh. Pada saat yang sama, ia menunjukkan lengannya. Segera, total enam bulan sabit terbang menuju Luan. Lima bulan sabit lainnya mengelilinginya, siap bertahan kapan saja. Bahkan enam bulan sabit pun bisa menghasilkan tekanan yang sangat kuat. Bulan sabit ini terlalu cepat dan berputar dengan kecepatan sangat tinggi. Sangat sulit untuk menentukan sudut serang dan sudut serang. Bahkan dengan penglihatan Luan dan persepsi kekuatan gelap di sekitarnya, sangat sulit untuk memblokir enam bulan sabit ini. Dalam sekejap, lusinan gerakan terjadi. Luan terpaksa mundur sejauh 400 kaki. Bang, 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 bang. Selama proses tersebut, belati S Luan pecah beberapa kali. Namun, Luan dapat terus melepaskannya untuk memperkuatnya, membuatnya untuk kembali sebelum langkah selanjutnya tiba. Tubuh energi tidak menyangka Luan mampu memblokir enam belati dan tidak mengungkapkan kekurangan apapun. Ia segera mengubah strateginya dan memindahkan tiga bulan sabit lagi untuk menyerang Luan. Dengan cara ini, total ada sembilan belati yang menyerang Luan. Dengan setiap belati tambahan, tekanannya meningkat secara eksponensial. Dari enam menjadi sembilan, tekanan pada Luan meningkat tajam. Namun, ini hanya teori. Saat Luan melihat pihak lain telah mengurangi jumlah bulan sabit pertahanan, dia segera memantapkan kakinya dan menginjak tanah dengan keras untuk menghentikan dirinya dengan cepat. Tubuh energi juga memiliki kelembaman untuk menyerang ke depan. Selain kendali bulan sabit di sekitarnya, pasti tidak mudah untuk menghentikannya seperti yang dilakukan Luan. Namun, masalahnya adalah Luan tidak bisa mendekatinya hanya karena dia ingin sembilan bulan sabit berputar dengan cepat. Melawan kelembaman, mereka mengubah arah dan menyerang sembilan titik di tubuh Luan, menyebabkan Luan segera dikepung. Setidaknya, ada empat titik buta yang tidak bisa dipertahankan. Bahkan dengan perlindungan jubah abadi, setelah terkena bulan sabit, itu pasti akan rusak. Setelah jubah abadi dirusak, pemulihannya tidak akan terlalu cepat. Namun, setelah bulan sabit menghilang, mereka dapat dengan cepat mengisi kembali tubuh energi. Luan akan sangat dirugikan. Namun, bagaimana mungkin Luan tidak memikirkan masalah ini? Suara mendesing. Seketika, dua belati Luan terlepas dari tangannya. Dengan sebagian jubah abadi terkelupas, mereka langsung menuju dada dan sisi kanan tubuh energi ketika jarak antara mereka kurang dari 3 meter. Kita harus tahu bahwa mengendalikan sebelas bulan sabit membutuhkan kekuatan penuh dari tubuh energi. Itu setara dengan terus-menerus menggunakan tangan dan kakinya. Itu tidak berarti tubuh energi bisa bergerak bebas. Tidak mungkin untuk memblokir kedua belati ini kecuali dia melepaskan kendali atas bulan sabit. Tubuh energinya tidak bisa menyerah, jadi dia hanya bisa memilih untuk menghindar. Tubuhnya segera mengelak ke sisi kanan yang tidak terdapat belati. Di saat yang sama, dia mengendalikan bulan sabit untuk menyerang Luan dengan kekuatan penuh. Kedua belah pihak berjuang dengan hidup mereka. Luan secara alami tahu bahwa pihak lain harus memilih pihak yang benar. Oleh karena itu, ia segera mengubah arahnya dan menghadap ke sisi berlawanan. Di saat yang sama, jubah abadi di belakangnya langsung menyala. Itu benar-benar terkelupas dari tubuhnya dan menyebar di belakangnya. Itu benar, itu mengelupas jubah abadi. Namun, harga untuk melepas jubah abadi jelas bukan jubah darah rasroh. Jubah darah terhubung langsung dengan daging, namun jubah abadi tidak. Justru karena inilah kemampuan jubah abadi sedikit lebih lemah daripada jubah darah. Namun, hal itu bisa dilepaskan dengan lebih mudah. 3432 Faktanya, bahkan jika dia tidak melepaskan jubah abadi tertinggi, jubah itu masih bisa menahan serangan ini. Namun, akan sulit untuk bertahan di babak kedua. Namun, Luan telah mengambil inisiatif untuk menanggalkan jubahnya, yang berarti punggungnya dalam keadaan tidak berdaya. Namun, alasan Luan melakukan ini sangat sederhana. Dia tidak ingin terpengaruh oleh serangan bulan sabit. Suara mendesing Dari sembilan bulan sabit, empat berada di punggungnya, dua di sisinya, dan hanya tiga di depannya. Luan menggunakan teknik gerakannya untuk menghindari dua orang di depannya. Namun, dia tidak memilih untuk menghindari hal yang tidak bisa dia hindari. Sebaliknya, dia langsung menyerangnya. Tubuh energi melihat pemandangan ini. Bahkan jika salah satu bulan sabit menghantam pemuda ini, itu pasti akan membuatnya kehilangan keseimbangan dan terhalang, belum lagi serangan lanjutannya. Namun, suara mendesing. Kekuatan gelap muncul di depan dan di belakang tubuh Luan. Bulan sabit langsung menembus kegelapan dan kemudian segera melesat keluar dari kekuatan gelap di punggung Luan. Itu melewatinya. Transfer spasial. Tubuh energi terkejut. Bahkan dia belum pernah melihat kemampuan seperti itu sebelumnya. Menghadapi Luan yang menyerangnya, dia segera mengerahkan dua bulan sabit lainnya untuk menyerang Luan. Pada saat yang sama, dia memaksa dirinya untuk berhenti dan bersiap bertarung dengan tangan dan kakinya. Suara mendesing. Suara mendesing. Benar saja, dua bulan sabit juga dipindahkan oleh kekuatan gelap. Pada saat yang sama, Luan segera bergegas ke depan tubuh energi. Menghadapi tubuh energi yang berada dalam kelembaman yang serius, Luan memiliki keuntungan yang sangat besar. Alasan mengapa dia menghadapi lusinan bulan sabit adalah untuk membuat pihak lain berpikir bahwa dia tidak memiliki metode reaksi khusus. Luan meninju dada pihak lain. Ukulan ini mengandung kekuatan gelap yang kuat. Dia tidak tahu apa kunci dari struktur internal tubuh energi ini, tapi bagaimanapun juga, batang tubuh adalah inti dari transfer energi. Itu harusnya sangat penting, apapun yang terjadi. Kekuatan gelap langsung disuntikkan ke dalam ketebalan tiga inci melalui pukulan tersebut, dan itu masih menyebar. Ketika kekuatan gelap melonjak ke tubuh pihak lain, tubuh energi itu jelas bergetar, dan gerakan serta kelincahannya terpengaruh. Yang paling perlu dilakukan oleh tubuh energi adalah meningkatkan jarak. Oleh karena itu, ia segera mengerahkan kekuatan astral di tubuhnya, ingin mendorong Luan menjauh dengan paksa. Namun, tangan Luan yang lain mencengkeram bahu tubuh energi itu dengan erat, menutup jarak lagi. Pada saat ini, kekuatan bintang dalam bentuk energi meletus, segera menimbulkan dampak besar pada Luan. Namun, Luan masih mengenakan jubah abadi tertinggi, yang mengurangi dampak energi astral seminimal mungkin. Di saat yang sama, tangan kirinya menggenggam erat lengan pihak lain, tidak melepaskannya. Dampak kekuatan pada tubuh energi bahkan lebih besar lagi. Begitu Luan tidak dipaksa mundur, dia akan mengalami kerugian yang lebih besar. Luan mengerahkan seluruh kekuatan di tubuhnya, menarik tubuh energi lebih dekat saat dia menyerang ke depan, menghindari serangan tubuh energi. Lengan kanannya langsung membentur tenggorokan lawan, menjatuhkannya ke tanah. Di saat yang sama, dia mengayunkan tinju kirinya dan mendaratkan pukulan keras ke kepala lawannya. Bang! Gelombang energi gelap lainnya melonjak ke kepala pria itu. Biasanya, itu akan memiliki efek yang lebih besar daripada dada. Seolah-olah itu benar-benar terpengaruh oleh kekuatan kegelapan. Pergerakan tubuh energi mulai melambat, membuatnya lebih sulit untuk memblokir serangan Luan. Tinju Luan terus mendarat seiring semakin banyak energi kegelapan yang mengalir ke tubuh lawannya, menyebabkan semakin banyak luka yang muncul. Saat lawan tidak mampu melawan, Luan meninju untuk terakhir kalinya, mengarah langsung ke wajah lawan. Ledakan Di bawah pukulan tersebut, kepalanya segera meledak, berubah menjadi energi astral dan menghilang. Kemudian, tubuh pun berubah menjadi energi dan menghilang. Seluruh tubuh energi benar-benar lenyap. Hah! Hah! Luan berdiri. Meskipun dia belum memasuki alam dewa iblis, dia telah menghabiskan banyak energi. Ia terus menarik napas dalam-dalam untuk menstabilkan aura di tubuhnya. Namun, dia tidak lengah. Sebaliknya, dia segera melihat sekeliling dan berdiri di tepi formasi susunan di bawah, memandanginya. Tidak ada perubahan sama sekali. Setelah tubuh energi menghilang, formasi susunan tidak terpengaruh sama sekali. Selama pertempuran, Luan bertanya-tanya apakah tubuh energi adalah inti formasi susunan, tapi sekarang sepertinya dia terlalu banyak berpikir. Tiba-tiba, mata Luan menjadi dingin, dan dia segera berbalik. Dia melihat tubuh energi berdiri seribu kaki jauhnya, menatapnya dengan tenang. Tidak ada luka di tubuhnya. Seolah-olah dia telah membentuk yang baru. Tidak ada luka sama sekali. Jika dia ingin terus berjuang, kapan ini akan berakhir? Saat Luan sedang memikirkan cara bertarung selanjutnya, sebuah suara tiba-tiba muncul di lautan kesadarannya. Mengapa kamu memiliki ki abadi dan es mistik di tubuhmu? Setelah mendengar suara itu, tubuh Luan bergetar. Fakta bahwa pihak lain sedang berbicara dengannya berarti pertarungan mungkin telah berakhir. Tubuh Luan berangsur-angsur rileks, dan dia tidak menunjukkan permusuhan apapun. Namun, dia tetap sangat berhati-hati. Dia melepaskan kesadaran ilahinya dan berkata, es mistik adalah garis keturunan bawaan. Ki abadi diperoleh dari kolam surgawi semoku. Kamu bukan dari semoku. Suara tubuh energi itu jelas terkejut. Dia berkata, bagaimana seseorang yang bukan dari semoku bisa memiliki ki abadi yang tertinggi? Luan tahu bahwa empat klan besar memiliki hubungan yang sangat baik. Selain itu, ketiga klan tersebut sangat menghormati semoku. Dia bisa mengatakan lebih banyak tentang semoku untuk memastikan keselamatannya dan membiarkan pihak lain membantunya daripada menyerangnya. Dia berkata dengan kesadaran ilahi, putri semoku adalah istriku, dan permaisuri abadi adalah tuanku. Aku harus dianggap sebagai anggota semoku. Kis, tubuh energi itu jelas sangat terkejut. Dia tahu apakah Luan berbohong. Ia berkata, sungguh aneh bahwa permaisuri abadi bisa menerima orang luar sebagai muridnya dan bahkan menikahkan sang putri dengan orang luar. Mungkinkah, negara-negara berperang telah menolak sampai pada titik di mana ia harus menikahi delapan klan untuk melindungi dirinya sendiri. Luan semakin mengernyit saat mendengar ini. Dia berkata, saya mempunyai perseteruan darah dengan klan Kang. Saya sudah memutuskan hubungan dengan mereka. Tubuh energi memandang Luan dengan heran. Bahkan seluruh tubuhnya berada dalam posisi yang agak tidak percaya. Meski dia tidak mengatakan apa-apa, keterkejutannya terlihat dari bahasa tubuhnya. Namun, dia tidak terlalu peduli. Dia juga bukan orang yang suka ikut campur. Dia tahu bahwa setiap orang memiliki rahasia dan latar belakangnya masing-masing. Jika dia terus bertanya tentang semua orang yang dia temui, dia tidak akan bisa melakukan hal lain selama sisa hidupnya. Kamu orang pertama yang datang mencari Lonemun. Suara tubuh energi itu sangat biasa saja. Kamu menyukainya. Luan jelas tercengang. Dia segera melambaikan tangannya dan berkata, tidak, tidak, saya hanya berteman dengannya. Dia menyelamatkan hidupku dan keluargaku, jadi aku harus melakukan yang terbaik untuk menyelamatkannya sekarang karena dia hilang. Mendengar jawaban Luan, tubuh energinya jelas kecewa. Dia menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata, kamu sangat berbakat. Jika Lonemun bisa menikahimu, klan bulan cerah tidak perlu mengkhawatirkan generasi mendatang. Saya tahu Anda punya istri, tapi, kenapa Anda tidak mempertimbangkannya? Tidak, Luan langsung menolaknya. Dia sepertinya tidak bercanda sama sekali. Sebaliknya, dia sangat serius dan berkata, sama sekali tidak. Melihat Luan begitu tegas, tubuh energinya bahkan lebih terkejut. Tak disangka dengan pesona Lonemun, akan ada pria yang tak tergerak. Hal ini membuat tubuh energi bertanya-tanya apakah Luan normal. Namun, itu hanya sekedar bertanya. Karena Lonemun telah menolaknya, pihaknya tidak melanjutkan masalah tersebut. Bunyinya, Lonemun memang ada di sini. Mendengar ini, Luan sangat gembira. Akhirnya, dia mendengar kabar tentang Lonemun. Dia langsung bertanya, di mana? Bagaimana dengannya? Dia terluka sangat parah. Lautan kesadarannya rusak parah. Bahkan lautan kesadarannya pun sangat terpengaruh. Berbicara tentang cedera Lonemun, tubuh energi tidak lagi bercanda. Dikatakan dengan sangat serius, saya tidak tahu mengapa dia terluka begitu parah, tetapi racunnya telah menginfeksi asal mula indera keilahiannya. Jika saya tidak menggunakan kekuatan bintang untuk mengendalikannya dan menghentikan penyebaran racun, dia pasti sudah mati. Racun itu telah menginfeksi asal mula kesadaran ilahi. Luan segera merasa tercekik. Dia mengepalkan tangannya dan bertanya langsung, bagaimana dia bisa disembuhkan. Ini sangat sulit, kata badan energi. Kecuali alam raja surgawi dari ras bintang ekstensi dan ras dewa mistik bertindak bersama, menurutku tidak ada orang yang bisa mengeluarkan racun dari asal mula indera ketuhanannya. Namun, ras dewa mistik telah menghilang selama seratus sepuluh ribu tahun. Artinya, dia tidak bisa disembuhkan. Perlombaan bintang ekstensi, ras dewa mistik. Luan tidak ragu-ragu. Dia segera berkata, saya bisa meminta bantuan Saint Envoy Extension Star. Dia adalah ahli rilem raja surgawi. Adapun ras dewa mistik, saya punya teman yang berada di alam surga. Meskipun dia tidak berada di alam raja surgawi, dia mungkin berguna. Ketika Luan mengatakan ini, tubuh energinya jelas tercengang. Kemudian, ia bereaksi dan berkata dengan nada yang sangat terkejut, ras dewa mistik masih memiliki keturunan. 3.433 Dapat dimengerti jika tubuh energi terkejut. Bahkan Tuan Abadi dan Permaisuri Abadi pun terkejut ketika mereka mengetahui bahwa Seng, R adalah keturunan klan dewa mistik. Tidak ada yang menyangka bahwa setelah seratus sepuluh ribu tahun, akan terjadi perubahan nasib yang telah ditetapkan setiap orang. Ini adalah kejutan yang menyenangkan bagi mereka yang sudah putus asa. Mendengar suara gembira tubuh energi, Luan menganggup dan berkata, itu benar. Tubuh energinya sangat bahagia, tetapi dia dengan cepat menenangkan dirinya. Dia tidak berbohong kepada Luan sebelumnya. Situasi Lonemun sangat berbahaya. Sudah sangat sulit baginya untuk bertahan selama tiga bulan. Terlebih lagi, dia tidak bisa terus seperti ini. Racun di laut spiritual akan memakan banyak Divine Sense, terutama yang berasal dari Divine Sense. Itu akan secara langsung mengkonsumsi asal Divine Sense. Ini adalah hal yang sangat menakutkan. Asal-usul rasa ilahi perlu menarik energi dari asal laut spiritual untuk mengisi kembali dirinya sendiri, dan energi asal rasa ilahi berasal dari laut spiritual. Sekarang laut spiritual telah rusak, asal laut spiritual dipenuhi dengan sejumlah besar racun. Hal ini sangat mempengaruhi kemampuan asal Divine Sense untuk mengisi kembali dirinya sendiri. Bahkan tubuh energinya tidak dapat mengisi kembali asal Divine Sense Lonemun. Racun itu telah menghabiskan banyak energi dari asal mula Divine Sense. Jika terus menyerap, ia akan menghabiskan esensi sebenarnya. Racun dalam tiga bulan terakhir ini setara dengan menyerap kekuatan fisik seseorang. Namun, setelah tiga bulan, orang tersebut sudah dalam kondisi kelelahan. Jika terus menyerap energi, akan merusak akar organ dalam dan garis keturunannya. Bahkan jika dia beristirahat di masa depan, dia tidak akan bisa pulih. Menurut rencana tubuh energi, ia tidak bisa begitu saja menyaksikan asal-usul Divine Sense Lonemun hancur dan hancur. Ia bersiap untuk menghentikan segala cara mundur dalam beberapa hari ke depan. Ia akan menggunakan kekuatannya sendiri untuk secara paksa memisahkan asal-usul Divine Sense Lonemun dan mengeluarkan racun yang meresap ke dalamnya. Jika tidak bisa pulih, maka Lonemun pasti akan mati. Bahkan jika itu hanya mengupas bagian yang beracun, itu masih akan membahayakan asal Divine Sense Lonemun. Ini karena tidak ada satupun bagian asal mula rasa ilahi yang tidak berguna. Jika tidak dapat pulih, Divine Sense Lonemun tidak hanya tidak akan meningkat selama sisa hidupnya, tetapi dia juga akan kehilangan kemungkinan untuk maju lebih jauh dan menerobos ke alam Raja Surgawi. Bahkan kekuatannya saat ini akan sangat berkurang. Akan dianggap baik jika dia hampir tidak bisa mempertahankan kekuatan alam surga. Namun, bagaimanapun juga, itu lebih baik daripada menyaksikan Lonemun mati. Klan Bulan Cerah harus melanjutkan. Jika asal-usul Divine Sense terkelupas, masih ada peluang untuk bertahan hidup. Mungkin ini kejam bagi Mingyue, tapi bahkan jika Mingyue menjadi idiot atau cacat, dia masih harus mewariskan garis keturunan klan Mingyue. Namun, kedatangan pemuda dihadapannya memecah kebuntuan dan memberinya harapan besar. Pemuda ini memiliki kiabadi tertinggi dan es dalam, serta kekuatan gelap yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Semua ini menambah kredibilitas perkataan pemuda itu. Jika utusan Suci Yan Sing dan keturunan Ras Dewa Mistik benar-benar bisa bergerak, bahkan jika keturunan Ras Dewa Mistik hanya berada di alam surga, dia mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Namun, Lonemun adalah anggota klan terakhir dari klan Bulan Cerah. Tidak mudah menyerahkan Lonemun kepada orang lain. Setelah berpikir cepat, ia berkata, bisakah Anda meminta utusan Suci Yan Sing dan keturunan klan Dewa Mistik untuk datang ke sini dan menyelamatkannya? Meskipun kekuatanku saat ini belum mencapai puncaknya, aku masih memiliki kekuatan panggung Raja Surgawi. Saya mungkin bisa membantu. Tentu, Luan segera menganggup dan berkata, tapi aku ingin bertemu dengannya dulu. Itu benar, Luan harus memastikan Lonemun benar-benar ada di sini. Dia tidak bisa mempercayai apapun yang dikatakan tubuh energi ini. Setelah mendengar bahwa dia dapat mengundang utusan Suci Yan Sing dan keturunan klan Dewa Mistik, tubuh energi semakin yakin bahwa pemuda ini tidak berbohong. Kalau tidak, dia tidak akan berani menyetujuinya. Baiklah. Tubuh energi itu mengangkat tangannya, dan segera, susunan besar itu runtuh dan menghilang. Luan hanya merasakan kekaburan di depan matanya. Sebelum dia bisa bereaksi, tanah di bawah kakinya berubah dari penghalang susunan menjadi tanah nyata. Lingkungan sekitar juga berubah total. Tempat ini seperti cahaya bulan. Ada cahaya putih di mana-mana. Saat ini, Luan sedang berdiri di koridor. Ada banyak pintu di koridor, dan ada satu pintu tepat di depannya. Kemanapun dia memandang, entah itu tanah atau dinding, semuanya dibentuk oleh jenis batu giok yang sangat istimewa. Batu giok ini memberi orang perasaan bahwa itu sangat konstan. Seolah-olah semuanya akan disimpan selamanya. Tubuh energi berdiri di depan Luan, mengangkat tangannya, dan membuka pintu. Pintu mulus dan tanah saling berpapasan tanpa mengeluarkan suara apapun. Ini cukup untuk menunjukkan betapa halusnya batu giok ini. Ketika pintu dibuka, sebuah ruangan berbentuk kubus yang panjangnya sekitar 30 meter muncul di depan mata Luan. Ruangan ini dipenuhi dengan kekuatan bintang dalam jumlah besar, membentuk formasi susunan yang rumit dan kuat. Dengan kekuatan formasi susunan ini, Luan tidak bisa menerobos sama sekali. Luan telah melihat terlalu banyak keajaiban. Dia tidak akan terpengaruh oleh struktur dan formasi susunan di depannya. Namun, tubuhnya bergetar. Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan menatap sosok di tengah ruangan. Bulan kesepian. Itu benar-benar Lonemun. Dalam formasi susunan, Lonemun melayang di udara di dalam ruangan. Meskipun Luan tidak bisa merasakan kekuatan di dalam formasi susunan, dia bisa melihat dengan mata telanjang bahwa semua kekuatan dikumpulkan di kepala Lonemun dan bukan seluruh tubuhnya. Saat ini, penampilan Lonemun tidak mengalami cedera apapun. Luan hanya pernah melihat wajah sempurnanya sekali. Lonemun benar-benar sangat indah. Ditambah dengan aura kesepiannya, ia membuat orang merasa kedinginan dan ingin dekat dengannya. Penampilan dan aura Lonemun mungkin hanya kalah dengan Fuyu dan Lihan. Dia setara dengan Yao. Namun, pemandangan indah seperti itu disembunyikan oleh Lonemun di balik tabir sepanjang tahun. Tidak ada yang pernah melihatnya sebelumnya. Namun, Luan tidak memikirkan penampilan Lonemun saat ini. Dia sedang memikirkan luka-lukanya. Dia melihat mata Lonemun terpejam, dan wajahnya sudah pucat. Luan tahu betul bahwa badan energi ini kemungkinan besar adalah senior dari ras bulan cerah. Tidak mungkin dia tidak menyuntikkan kekuatan ke tubuh Lonemun. Namun situasi ini masih terjadi. Ini berarti perasaan ilahi Lonemun sangat lemah bahkan kulitnya pun terpengaruh. Bagaimana itu? Tubuh energi menoleh untuk melihat ke arah Luan dan bertanya, apakah sudah selesai? Luan menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Namun, dia bisa merasakan ada formasi susunan spasial di dalam gedung. Itu terisolasi dari dunia luar. Dengan cara ini, mustahil untuk memindahkan ruang keluar. Dia segera berkata kepada tubuh energi, senior, tolong aktifkan formasi susunan ini. Saya akan segera membawa orang ke sana. Tubuh energi tampak serius. Formasi susunan spasial belum diaktifkan terlalu lama. Setelah diaktifkan, itu mungkin berbahaya. Namun, pemuda ini sudah mengetahui bahwa istana itu berada di dasar danau penenang hati. Mengaktifkan aray atau tidak-tidak akan mengubah fakta. Lagi pula, bangunan itu tidak bisa dipindahkan. Lebih penting lagi, dibandingkan keselamatannya sendiri, dia lebih mengkhawatirkan nyawa Lonemun karena Lonemun adalah satu-satunya manusia yang hidup. Tubuh energi tidak ragu-ragu. segera, aliran energi meluas. Formasi susunan spasial di seluruh istana menghilang dengan cepat. Saya hanya akan mengaktifkannya selama 15 menit, kata tubuh energi. Sudah cukup, Lon bisa merasakan hubungan dengan dunia luar. Dia berkata, saya akan segera kembali. Kemudian, Lon segera mengubah koordinat ruang di sekitarnya. Sosoknya menghilang dari pandangan tubuh energi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, sungai bintang surgawi, bintang abadi. Luan muncul di markas besar aliansi tripartit di delapan benua kuno. Dia langsung muncul di tengah pavilion, yang merupakan kantor persatuan hidup dan mati. Liu Yi ada di sana. Kemunculan Luan membuat Liu Yi sangat senang. Namun, dia segera merasakan aura Luan tidak stabil dan bahkan lemah. Dia buru-buru bertanya, ada apa? Dia tahu bahwa Luan pergi mencari petunjuk tentang Lonemon. Beberapa jam yang lalu, Pangeran Ki membawa Sandra kembali dan menginterogasinya. Ketujuh gadis itu sangat mengkhawatirkan keselamatan Luan. Aku baik-baik saja, kata Luan segera. Apakah utusan suci Yan Sing ada di sini? Dia seharusnya. Liu Yi tidak berani mengkonfirmasi. Setiap ada pertemuan, dia akan langsung muncul. Panggil Sengger ke sini segera. Suruh dia menungguku di sini, kata Luan cepat. Aku akan pergi mencari utusan suci. Aku akan kembali segera setelah aku menemukannya. Dengan itu, Luan segera terbang keluar gedung. Liu Yi dapat melihat bahwa Luan sangat cemas. Jika Luan yang selalu tenang dan mantap menunjukkan emosi seperti itu, itu berarti masalahnya sangat penting. Liu Yi segera mengirim seseorang kembali ke markas persatuan S dan Api untuk memanggil Sengger. Di sisi lain, jika apa yang dikatakan Liu Yi benar, utusan suci Yan Sing, Ming He, memang berada di markas besar aliansi tripartit. Segera, Luan menemukan utusan suci Yan Sing. Sebelum utusan suci Yan Sing dapat berbicara, Luan segera berkata, Senior, Lonemun sedang dalam masalah. Kami membutuhkan bantuan Anda. Ming dia tercengang saat mendengar ini. Dia segera mengerutkan kening keempat ras bersatu. Meskipun dia belum pernah melihat Lonemun, Lonemun adalah anggota terakhir klan Bulan Cerah. Dia tidak bisa hanya duduk dan menonton. Di mana dia? Ming dia langsung bertanya. 3.434. Di kantor Liu Yi, Luan dan utusan suci Yan Sing kembali dengan cepat. Seng, R juga tiba tak lama setelahnya. Seng, R sangat menghormati Liu Yi dan Luan. Jika bukan karena mereka berdua, dia tidak akan tahu di mana dia berada atau apa yang akan dia derita saat ini. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka berdua telah memberinya kesempatan kedua dalam hidup. Tuan muda, Nyonya, Seng, R membungkuk pada mereka berdua. Namun, atas permintaan Liu Yi yang terus-menerus, Seng akhirnya mengubah kebiasaan yang dia pelajari di Sekte Suancong. Dia tidak lagi memperlakukan mereka dengan hormat. Ini juga pertama kalinya utusan suci Yan Sing bertemu dengan Seng. Sebelumnya, dia telah menyebutkan bahwa dia ingin bertemu dengannya, tetapi Luan berkata bahwa dia ingin meminta pendapat Seng. Mungkin sudah menjadi sifatnya untuk takut pada orang asing. Dia hanya ingin bersama orang-orang yang dia kenal. Adapun ras dan identitas pihak lain, dia tidak peduli. Ming He menatap Seng, R dan mata merah jambunya. Warna merah jambu ini sangat jernih. Betapapun indahnya sebuah permata, ia tidak dapat menandinginya. Mata merah muda mewakili indera ilahi yang unik dari ras dewa mistik. Itu berarti atribut indera ketuhanan begitu kuat sehingga bisa diekspos. Bahkan indera ilahi ras roh hanya bisa menunjukkan warna merah di mata mereka setelah mereka mata ras dewa mistik selalu berwarna merah muda. Ini cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya indera ilahi ras dewa mistik. Utusan Suci Yansing tahu bahwa Seng, R sangat pendiam dan takut pada orang asing. Namun, dia tidak bersikap seperti seorang senior. Sebaliknya, dia sangat senang melihat keturunan ras dewa mistik. Dia mengambil inisiatif untuk mengatakan, Halo, saya utusan Suci Yansing, Ming He. Seng, R memandang utusan Suci Yansing. Seng R adalah orang yang sangat pendiam dan tertutup. Dia tahu bahwa pihak lain adalah ahli alam Raja Surgawi dan Patriark Yansing. Dia membalas salam dan berkata dengan lembut, Salam, senior. Ming He tahu bahwa Seng, R masih takut padanya. Jika dia mengambil inisiatif untuk berbicara, itu hanya akan menjadi bumerang. Itu tidak akan memperpendek jarak di antara mereka. Terlebih lagi, Luan tidak mengizinkan mereka berdua berinteraksi lebih jauh. Segera, dia berkata, Ayo pergi. Saat dia berbicara, Luan segera mengubah koordinat spasial di sebelah kanan. Namun, kemampuan spasial Luan tidak mampu membiarkan utusan Suci Yan Sing melewatinya. Namun, ketika koordinat spasial Luan terbentuk, koordinat tersebut segera dirasakan oleh utusan Suci Yan Sing. Tidak perlu mengatur ulangnya. Sebaliknya, ia segera menggunakan kekuatan spasialnya untuk merebut koordinat spasial Luan dan memperkuatnya hingga ke titik yang bahkan bisa dilewati oleh para penggarap panggung Raja Surgawi. Tindakan biasa ini cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya kemampuan spasial dari Spreyading Star Aceh. Namun, sekarang bukanlah waktunya untuk mengapresiasi atau memikirkan kemampuan spasial. Luan segera masuk, diikuti oleh Seng, R, dan terakhir utusan Suci Yan Sing. Mereka bertiga menghilang dari kantor. Liu Yi menarik napas dalam-dalam. Dengan utusan Suci Yan Sing menemani suaminya, setidaknya dia tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan suaminya. Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Sungai Bintang Surgawi, planet kabut besar, di dasar Danau Tenang. Di dalam istana, tempat Luan baru saja menghilang, fluktuasi spasial tiba-tiba muncul. Tubuh energi yang berdiri di luar pintu segera berbalik. Ia tidak menyangka Luan akan secepat itu. Sejak dia pergi hingga sekarang, kurang dari 20 napas telah berlalu. Itu kurang dari 15 menit. Segera, sosok Luan keluar dari fluktuasi spasial. Mengikuti dari belakang adalah seorang wanita yang sangat pendiam dan cantik. Matanya berwarna merah muda yang langsung mengejutkan tubuh energi. Tidak ada kesalahan. Mata tidak bisa dipalsukan. Lebih jauh lagi, tubuh energi dapat dengan jelas merasakan bahwa seluruh tubuh wanita ini dipenuhi dengan indera ilahi. Seolah-olah seluruh tubuhnya adalah lautan kesadaran. Ras Dewa Mistik Dia benar-benar keturunan Ras Dewa Mistik. Saat tubuh energi akan menjadi bersemangat karena kedatangan senger, aura besar muncul. Sesosok keluar dari fluktuasi spasial, menyebabkan tubuh energi bergetar. Panggung Raja Surgawi Seorang kultifator panggung Raja Surgawi yang asli. Tubuh energi memandang utusan Suci Yan Sing, dan utusan Suci Yan Sing secara alami melihat tubuh energi di depannya. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan tubuh energi ini hampir tidak bisa mencapai tingkat kultifator panggung Raja Surgawi. Namun, jelas sekali bahwa tubuh fisik orang ini telah musnah. Sepertinya dia sudah mati. Namun, dia masih mampu mempertahankan kekuatan sekuat itu. Ini cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya orang ini ketika dia masih hidup. Utusan Suci Yan Sing dengan cepat melihat sekeliling dan memperluas persepsi spasialnya, segera menyelimuti seluruh istana. Atribut Batu Giok ini, selain kekuatan bintang dan formasi susunan Batu Giok, setara dengan seluruh istana yang menjadi tubuh seseorang. Inilah mengapa tubuh energi ini mampu bertahan hingga sekarang. Arrai besar bulan cerah, Ming He memandangi tubuh energi di depannya, menangkupkan tangannya, dan berkata, kamu memang dari ras bulan cerah. Saya adalah utusan Suci Yan Sing saat ini, Ming He. Bagi tubuh energi ini, sangat berharga untuk dapat melihat seseorang dari ras Yan Sing dan ras Dewa Mistik lagi. Istana ini memang merupakan tubuhnya. Indra dan kekuatan ilahi hanya bisa muncul di sekitar istana dan tidak bisa melangkah terlalu jauh. Sudah terlalu lama ia tidak melihat manusia selain ras bulan cerah, apalagi tiga ras lainnya. Saya Jian Yue, tubuh energi itu juga menangkupkan tangannya dan berkata, orang mati dari ras bulan cerah. Jian Yue, utusan Suci Yan Sing dan Luan tercengang. Ini juga pertama kalinya Luan mendengar nama orang ini. Jika orang ini berada di alam Raja Surgawi dan hidup 13.000 tahun yang lalu, kemungkinan besar orang ini dapat membantu memecahkan misteri sejarah yang telah hilang 90.000 tahun yang lalu. Namun, yang terpenting saat ini adalah keselamatan Lonemun. Luan segera berkata pada Ming He, Senior, tolong lihat apakah Lonemun bisa diselamatkan. Pintunya masih terbuka dan mereka berempat bisa dengan jelas melihat Lonemun yang melayang di udara di dalam. Wajah Lonemun tidak tertutup cadar, jadi utusan Suci Yan Sing dan Seng Er secara alami dapat melihatnya dengan jelas. Ini adalah pertama kalinya utusan Suci Yan Sing melihat Lonemun. Dia tidak bisa menahan nafas dalam-dalam. Meski tak sadarkan diri, ia masih bisa merasakan aura Lonemun. Ini adalah alam niat yang sudah tertanam di tulangnya. Namun, karena Ras Yan Sing dan Ras Bulan Terang selalu berhubungan baik, Ras Yan Sing mengetahui Ras Bulan Terang lebih baik daripada Ras Sengoku dan Ras Dewa Mistik. Dengan demikian, utusan Suci Yan Sing secara kasar dapat menebak formasi susunan di depannya. Wajah Lonemun masih pucat dan lemah setelah dibebaskan oleh ahli Rilem Raja Surgawi. Ini cukup untuk menunjukkan mereka aku masuk. Ming He melihat tubuh energi dan bertanya. Ya, kata tubuh energi. Tubuh energi mengangkat tangannya dan segera membuka celah dalam formasi susunan. Ming He dengan cepat datang ke depan Lonemun. Tanpa perlu mengangkat tangannya, kekuatan spasialnya melonjak ke dalam kesadaran Lonemun. Ming He langsung mengerutkan kening karena menyadari kesadaran Lonemun rusak parah. Dinding bagian dalam kesadarannya ternoda oleh sejumlah besar racun. Ming He segera menemukan kesadaran Lonemun dan memasukinya. Namun, ada juga sejumlah besar racun di dalam kesadarannya. Yang lebih fatal adalah kesadaran Lonemun juga tercemar racun dalam jumlah besar. Sedemikian rupa hingga hampir menutupi kesadarannya sepenuhnya. Seolah-olah seseorang ditutupi lapisan tanah yang tebal. Tidak ada racun di dalam kesadaran atau kesadarannya. Jelas sekali bahwa Jian Yue telah mengusirnya. Yang tersisa hanyalah racun dalam kesadaran, kesadaran, dan kesadarannya. Namun, racun ini sudah meresap ke dalam kesadarannya. Sangat sulit untuk mengusir mereka. Ming He semakin mengernyit. Dia hanya mendengar dari Luan bahwa Lonemun sedang dalam masalah. Dia tidak menyangka akan seburuk ini. Ming He mencoba menggunakan kekuatan spasialnya untuk merasakan bagian dalam kesadaran Lonemun. Namun, kesadaran tersebut mengandung sejumlah kekuatan spasial tertentu. Menembusnya secara paksa juga akan membahayakan kesadaran. Lonemun hanya berada di alam surga. Jika dia terlalu kuat, dia bisa menghancurkan kesadarannya. Setelah 10 napas penuh, Ming He menarik kekuatan spasialnya dan kembali keluar ruangan. Dia berdiri di depan mereka bertiga. Badan energi segera bertanya, bagaimana? Ming He tidak menyembunyikan emosinya yang sulit. Dia mengerutkan kening saat dia melihat tubuh energi dan berkata dengan suara rendah, ini sangat sulit. Setelah mendengar jawaban Ming He, hati Luan menegang. Saya tidak mempunyai pengalaman dalam mengobati racun semacam ini. Saya hanya bisa mengatakan bahwa saya akan mencobanya, kata utusan Sein Sing dengan suara rendah. Utusan Suci Yan Sing berkata dengan suara rendah, proses ini memang memerlukan kerja sama Seng Er, namun saya tidak dapat menjamin bahwa ini akan efektif. Saya hanya dapat menjamin bahwa saya akan menggunakan kekuatan spasial untuk mencegah kondisinya memburuk. Ini mirip dengan formasi susunanmu. Tubuh energi jelas sangat gugup. Ia menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak. Kemudian, ia menatap Ming He dan berkata, lebih baik memiliki solusi daripada tidak sama sekali. Sebuah peluang lebih baik daripada tidak ada peluang sama sekali. Saya bersedia mempercayai kalian berdua. Harap tetap di sini sebentar dan perlakukan dia perlahan. dia jelas tercengang. Dia memandang Luan dengan kaget dan kemudian ke tubuh energi di depannya. Dia berkata dengan bingung, saat ini, saya tidak bisa tinggal di sini. Saya hanya bisa membawanya kembali untuk perawatan. 3435 Di dalam istana, di koridor panjang. Setelah mendengar kata-kata Ming He, tubuh energinya jelas tercengang. Tidak bisa berada di sini. Periode. Apa maksudmu? Jian Yue segera bertanya, periode berapa? Hanya tiga hari telah berlalu sejak dimulainya perang skala penuh. Lo Nemun tentu saja tidak tahu, dan Luan juga tidak menjelaskannya kepada Jian Yue. Ming He memandang Luan dengan kaget. Luan segera menjelaskan, tiga hari yang lalu, ras roh melancarkan serangan besar-besaran. Sekarang, kedua galaksi sedang berperang. Semua orang di pasukan aliansi bersiaga. Kini, tiga aliansi yang dibentuk oleh empat ras besar berada di bawah kendali klan Hachiko. Tidak ada yang bisa bertindak gegabuh, apalagi meninggalkan markas terlalu lama. Kata-kata Luan singkat dan langsung pada sasaran. Dia tidak hanya berbicara tetapi dia juga berbicara tentang hubungan antara empat ras besar dan klan Hachiko. Ketika Jian Yue mendengar bagian pertama kalimatnya, tubuhnya bergetar hebat. Dia menarik nafas dalam-dalam dan seluruh tubuhnya menegang. Dia hendak mengatakan sesuatu, tetapi setelah mendengar bagian kedua dari kalimat Luan, dia segera menelan kata-katanya. Jika demikian, maka empat ras besar berada di bawah kendali klan Hachiko. Utusan suci yansing tidak bisa bergerak sesuka hati. Dan meskipun klan Hachiko tidak mengendalikannya, sebagai pemimpin klan, dia tidak bisa tinggal di luar terlalu lama. Dia bahkan tidak peduli dengan perang galaksi. Ming He memandangi tubuh energi itu dan berkata dengan serius, jika memungkinkan, mengapa kamu tidak kembali ke planet abadi bersamaku? Saya pikir istana ini bisa dipindahkan. Bahkan memindahkannya ke planet abadi tidak akan menjadi masalah. Selain itu, planet abadi kaya akan sumber daya. Lingkungan hidup Anda akan menjadi lebih baik. Jian Yue memandang Ming He dan tidak berbicara beberapa saat, yang mengejutkan mereka bertiga. Mereka bertiga bisa merasakan suasana hati Jian Yue sangat berat, tapi mereka tidak tahu kenapa. Akhirnya, setelah beberapa tarikan nafas, Jian Yue berbicara lagi dan berkata dengan serius, jika saya bisa kembali, saya pasti sudah melakukannya sejak lama. Mengapa saya harus kembali ke planet abadi? Bukankah lebih baik kembali ke planet abadi? Kampung halamanku, Ming Yue. Lu An mengerutkan kening. Pada titik ini, dia tidak ragu-ragu dan langsung bertanya, senior, apa yang terjadi 13.000 tahun yang lalu? Sejarah dari 100.000 hingga 13.000 tahun yang lalu telah lenyap. Senior, kamu harusnya mengetahuinya, kan? Jian Yue menoleh untuk melihat Lu An. Terlihat bahwa pemuda ini memiliki hubungan yang setara dengan utusan Suci Yan Sing. Utusan Suci Yan Sing tidak memperlakukan pemuda ini sebagai seorang junior, yang cukup untuk menunjukkan betapa dia menghargai pemuda ini. Faktanya, setelah dia bertarung dengan pemuda ini, selain mata pemuda itu, dia juga melihat kemungkinan yang tidak terbatas. Namun, di mata ketiganya, tubuh energi itu menggelengkan kepalanya. Saya tidak bisa mengatakannya. Suara tubuh energi itu sangat berat dan menindas. Lagi pula, saya hanya tahu sedikit tentang apa yang terjadi saat itu. Apa yang saya lihat dan dengar sangat sepihak. Ada banyak hal yang tidak bisa saya pahami. Karena Anda tidak mengetahui periode sejarah ini, berarti semua catatan periode sejarah ini telah dimusnahkan, dan setiap orang yang mengetahui periode sejarah ini telah dibunuh. Aku tidak bisa menyakitimu. Begitu Anda mengetahui periode sejarah ini, Anda juga akan berakhir seperti ini. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Mereka bertiga memandang tubuh energi dengan berat hati. Untuk dapat membuat ahli alam Raja Surgawi yang kuat begitu takut untuk mengatakan ini, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa apa yang terjadi saat itu sangatlah besar, dalam, dan berbahaya. Badan energi tidak mengatakan sepatah kata pun tentang topik ini. Sebaliknya, ia segera menoleh ke arah Lonemun yang ada di dalam ruangan. Tubuh energi itu mengerutkan kening. Setelah beberapa detik, ia menoleh ke arah Minghe lagi dan berkata, kamu adalah utusan Suci Yansing. Saya percaya padamu. Saya bersedia menyerahkannya kepada Anda selama setengah bulan. Setengah bulan sudah cukup untuk memikirkan solusinya. Jika masih tidak ada pengobatan setelah setengah bulan, saya siap untuk menghentikan segala cara untuk mundur dan menghilangkan racun secara paksa. Saya akan menganggap ini sebagai pilihan terakhir. Mendengar perkataan tubuh energi, hati Minghe bergetar hebat dan menjadi semakin berat. Dia tahu betapa seriusnya luka Lonemun. Setengah bulan memang cukup. Menghentikan segala cara untuk mundur memang merupakan pilihan terakhir. Itu juga merupakan pilihan terakhir. Menurut pendapat Minghe, setelah racun dihilangkan secara paksa, kemungkinan kematian lebih tinggi daripada kemungkinan bertahan hidup. Jian Yue jelas tidak punya cara lain. Dengan kata lain, dia menyerahkan harapan terakhir kelangsungan hidup Lonemun kepadanya. Lonemun adalah anggota terakhir klan bulan cerah. Apakah klan bulan cerah hidup atau mati, berlanjut atau hancur, semua bergantung pada Lonemun saja. Minghe mengertakan gigi dan berkata dengan berat, baiklah. Mendengar persetujuan Minghe, Jian Yue menarik nafas dalam-dalam. Hatinya dipenuhi harapan dan kekhawatiran pada saat bersamaan. Kedatangan klan Yan Xing dan klan Dewa Mistik memberinya harapan untuk menyelamatkan Lonemun. Namun, ia juga khawatir bahwa semakin besar harapannya, semakin besar pula kekecewaannya. Jika klan Yan Xing dan klan Dewa Mistik benar-benar bisa menyelamatkan Lonemun, dia akan membiarkannya segera mati dan menghilang dari dunia ini. Jian Yue menoleh untuk melihat Lonemun yang mengambang di dalam ruangan. Minghe juga menoleh. Minghe menarik nafas dalam-dalam dan mengangkat tangannya. Seketika, kekuatan spasial melonjak ke dalam ruangan dan menyelimuti Lonemun. Pada saat yang sama, kekuatan spasial melonjak ke asal-muasal laut spiritual Lonemun, mengikat asal mula indera ketuhanan Lonemun dan memastikan bahwa racun tidak dapat terus meresap ke dalam. Atas dasar melindungi Lonemun, dia memisahkannya dari formasi susunan dan dengan cepat terbang menuju mereka berempat dari udara. Akhirnya, dia berhenti di depan mereka. Aku akan membawanya pergi. Minghe memandang Jian Yue dan berkata, saya akan mengirim seseorang untuk menjelaskan situasinya kepada Anda setiap hari. Baiklah, karena dia memilih untuk menyerahkannya kepada Minghe, dia hanya bisa mempercayainya. Jian Yue berkata, saya akan menunggu kabar baik Anda. Ming, dia mengangguk. Segera, koordinat spasial di belakangnya berubah. Setelah Luan dan Senger membungkuk dan mengucapkan selamat tinggal pada Jian Yue, mereka bertiga menghilang dari istana bersama Lonemun. Segera, koridor panjang itu menjadi kosong. Jian Yue menyaksikan Lonemun dibawa pergi dengan matanya sendiri. Hatinya langsung menjadi sangat kosong seolah-olah telah dilubangi. Dia terus menghibur dirinya sendiri. Bahkan klan dewa mistik, yang telah dimusnahkan 110 ribu tahun yang lalu, memiliki keturunan. Dia tidak percaya bahwa takdir begitu kejam hingga benar-benar melenyapkan klan bulan cerah. Tolong, tolong selamatkan Lonemun. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Galaksi surgawi, planet abadi, markas besar aliansi tripartit. Fluktuasi spasial muncul di kantor Liu Yi. Liu Yi segera mendonga dan melihat Luan dan dua lainnya kembali. Di saat yang sama, Lonemun juga kembali. Saat melihat Lonemun, Liu Yi terkejut. Itu bukan karena Lonemun tidak sadarkan diri, tapi karena Lonemun tidak memakai topi kerudung. Ini pertama kalinya dia melihat wajah Lonemun. Wanita lebih peka terhadap kecantikan. Hati Liu Yi langsung terpana. Namun tak lama kemudian, keheranan ini ditutupi oleh kekhawatiran dan kegugupan. Dia segera berdiri, menatap Lonemun, dan bertanya pada mereka bertiga, apa yang terjadi padanya. Dia diracuni, kata Luan cepat. Saat Luan selesai berbicara, dua sosok tiba-tiba muncul di kantor Liu Yi. Itu tidak lain adalah Guru Abadi dan Permaisuri Abadi. Ming He telah menggunakan persepsi ilahi untuk mengirimkan transmisi suara untuk memberitahu Guru Abadi dan Permaisuri Abadi yang akan datang. Ketika mereka berdua tiba dan melihat Lonemun yang tidak sadarkan diri, mereka langsung tersentak. Permaisuri Abadi segera melangkah ke Lonemun. Cahaya tujuh warna muncul dan secara paksa menembus asal laut spiritual Lonemun. Ketika dia mengetahui kondisi asal laut spiritual Lonemun, ekspresi Permaisuri Abadi berubah drastis. Semoku selalu menghargai kehidupan. Terlebih lagi, ini adalah kehidupan satu-satunya keturunan ras bulan terang, salah satu dari empat ras besar. Master Abadi dan Permaisuri Abadi lebih menghargai Lonemun daripada nyawa sebagian besar ras mereka sendiri. Tetapi bahkan Permaisuri Abadi, yang telah menjadi Raja Surgawi, harus mengakui bahwa dia mungkin tidak banyak membantu. Bagaimana itu? Yuan memandang Jun dan bertanya dengan cemas. Yang lain juga melihat ke arah Permaisuri Abadi, menunggu jawaban. Jun memandang semua orang, mengerutkan kening, dan menggelengkan kepalanya. Ia berkata, aku bisa dengan paksa menetralisir dan mengeluarkan racun dari laut spiritual dan asal laut spiritualnya. Meskipun hal itu akan menyebabkan beberapa kerusakan pada asal laut spiritualnya, perlahan-lahan racun itu akan pulih seiring berjalannya waktu. Tapi racun di laut spiritualnya berasal. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Mendengar kata-kata Permaisuri Abadi, hati Luan semakin tenggelam. Sengoku adalah ras yang paling baik dalam menyembuhkan dan memperpanjang hidup. Dan Permaisuri Abadi bukan hanya orang dengan kemampuan penyembuhan terkuat di Sengoku, tetapi juga orang dengan kemampuan laut spiritual terkuat di Sengoku. Dia adalah orang yang paling baik dalam menyembuhkan racun di laut spiritual. Bahkan jika Permaisuri Abadi berkata demikian, mustahil bagi siapapun di Sengoku untuk memberikan kesimpulan yang lebih baik. Apapun yang terjadi, pertama-tama mari kita cari tempat yang aman untuk mengatur susunannya agar kita bisa sembuh dengan damai dan tidak diganggu oleh orang lain, kata Ming He Cepat. Kemudian, ketiga ras kita akan memikirkan solusi bersama-sama. Saya yakin dengan kemampuan dan kebijaksanaan kita, kita akan mampu menemukan solusi. 3436 Guru Abadi, Ratu Abadi, dan utusan Suci Yan Sing bergerak cepat. Mereka menggali ruang dengan diameter lebih dari 10.000 meter di bawah pegunungan delapan benua kuno. Alasan mengapa mereka tidak memilih Markas Besar Aliansi Tripartit atau Sengoku adalah karena mereka takut Rasro akan menyerang secara tiba-tiba. Jika itu terjadi, Markas Besar Aliansi Tripartit dan Sengoku akan berada dalam bahaya, dan pengobatan Lonemun mungkin akan terpengaruh. Meskipun kemungkinan terjadinya perang habis-habisan sangat kecil, hal ini menyangkut kehidupan Lonemun dan kelanjutan perlombaan bulan cerah. Guru Abadi dan utusan Suci Yan Sing sangat berhati-hati dan tidak ingin mengambil risiko apapun. Alasan mengapa mereka tidak memilih untuk memanjakan diri di lautan atau di pulau di atasnya adalah karena lautan tidak stabil. Tidak hanya wilayah laut paling selatan, namun wilayah laut lainnya juga menjadi jauh lebih tidak stabil dibandingkan sebelumnya. Frekuensi gempa bumi, tsunami, dan arus bawah beberapa kali lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Mereka juga akan mengganggu pengobatan Lonemun. Guru Abadi dan utusan Suci Yan Sing menyelesaikan pembangunan ruang bawah tanah sepanjang 3.000 kaki yang telah mencapai stabilitas alam Raja Surgawi. Makhluk Surgawi tidak akan mampu merusak bagian dalam bangunan. Selanjutnya, utusan Suci Yan Sing segera menyiapkan formasi susunan yang besar. Dengan cara ini, bahkan jika dia tidak terus-menerus melepaskan kekuatannya pada Lonemun, kekuatan spasial dari formasi susunan akan mampu menstabilkan racun di lautan kesadaran Lonemun dan asal mula lautan kesadarannya. Berbeda dengan di istana, Lonemun sedang berbaring di ranjang Batu Giok di sebuah bungalow. Pada saat ini, Guru Abadi, Permaisuri Abadi, Utusan Suci Yan Sing, Seng Er, dan Luan ada di sekitar ranjang Batu. Benar, Luan juga ada di sini. Meski dia tidak bisa membantu, dia tetap khawatir dengan kondisi Lonemun. Guru Abadi tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Lagi pula, metode pengobatannya membutuhkan waktu yang lama untuk dibahas dan dicoba. Aliansi Tiga Arah tidak mungkin terjadi tanpa seorang kultifator panggung Raja Surgawi. Kalau tidak, itu akan terlalu berbahaya. Lebih penting lagi, sebagai pemimpin Aliansi Tiga Arah, Master Abadi harus kembali untuk mengambil alis situasi dan menghadapi situasi yang tidak terduga, seperti serangan habis-habisan oleh Astral. Selain itu, kemampuan penyembuhan Permaisuri Surgawi berada di atas kemampuannya, dan pemahamannya tentang penyembuhan juga berada di atas kemampuannya. Dengan adanya Permaisuri Surgawi di sini, dia sangat yakin. Setelah mengucapkan beberapa patah kata, Guru Abadi pergi. Hanya mereka berempat dan Lonemun yang tersisa di ruang bawah tanah. Utusan Suci Yan Sing dan Permaisuri Abadi telah merasakan asal mula indera ilahi Lonemun, tetapi Seng, Er belum. Keduanya tahu bahwa keberadaan Seng, Er sangat penting untuk kesembuhan Lonemun kali ini. Seng, Er bahkan bisa memainkan peran yang lebih besar dari mereka berdua. Proses pemulihan membutuhkan kemampuan Seng, Er. Permaisuri Abadi menoleh ke arah Seng, Er dan berkata, Seng, Er, lihatlah dia. Seng, Er mendengar ini dan memandang Luan. Dia sangat tidak mengenal Permaisuri Surgawi dan Utusan Suci Yan Sing, dan Luan adalah dermawannya. Dia secara naluriah merasa lebih dekat dengan Luan dan ingin mendengarkan perintah Luan. Luan mengangguk. Melihat ini, Seng, Er tidak ragu-ragu dan pergi ke ranjang batu. Seng, Er mengangkat tangannya dan meletakkannya sekitar satu kaki dari wajah Lonemun. Setelah itu, seberkas cahaya merah muda muncul dan menyelimuti kepala Lonemun. Warna perasaan ilahinya. Permaisuri Abadi dan Utusan Suci Yan Sing terkejut. Meskipun empat ras besar sangat dekat dan memiliki banyak buku yang saling memperkenalkan satu sama lain, ini adalah pertama kalinya mereka melihat kekuatan klan Dewa Mistik. Ini juga pertama kalinya empat ras besar melihat kekuatan klan Dewa Mistik setelah 110 ribu tahun. Indra ketuhanan murni yang dikeluarkan dari tubuh sebenarnya memiliki warna. Hanya kemampuan ini saja yang hanya dimiliki oleh klan Dewa Mistik. Di kedua galaksi tersebut, tidak ada ras lain yang memiliki indra spiritual istimewa. Keterampilan Seng, Er secara alami tidak sebaik keterampilan Lonemun. Meskipun dia juga berada di alam surga, memang ada kesenjangan besar di antara mereka. Namun, lautan kesadaran Lonemun telah hancur, dan sens spiritual klan Dewa Mistik mengandung kekuatan ruang. Ada banyak tingkat kekuatan yang bahkan tiga ras lainnya tidak dapat memahaminya. Setelah indra spiritual Seng, dengan mudah memasuki lautan kesadaran Lonemun, ia dengan mudah memasuki lautan kesadaran asal Lonemun. Itu dengan cepat mengelilingi asal sens spiritual Lonemun dan menyelimutinya. Karena formasi Array ini terhubung dengan asal sens spiritual Lonemun, permaisuri abadi dan utusan suci Yan Sing dapat merasakan situasi di dalam asal sens spiritual Lonemun sampai batas tertentu, terutama utusan suci Yan Sing. Ming He segera berkata, kamu harus berhati-hati terhadap racun ini. Racun ini sangat kuat. Jangan melukai dirimu sendiri. Seng, R mengangguk sedikit, tapi rasa spiritual merah jambunya masih terbungkus erat di dalam racun. Apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan utusan suci Yan Sing? Aura Seng justru berhasil menembus racun di tubuh Lonemun dan melakukan kontak dengan asal sens spiritual yang ditutupi oleh racun tersebut. Lebih penting lagi, selama proses kontak, racun tersebut hanya menimbulkan sedikit kerusakan pada indra spiritual Seng. Itu hampir bisa diabaikan. Sungguh rasa spiritual yang kuat. Bagian dari rasa spiritual Permaisuri Abadi masih berasal dari rasa spiritual Lonemun. Merasakan adegan ini, Permaisuri Abadi terkejut. Dia memandang Seng, R dengan heran. Bagi Seng, R, yang telah menerima warisan, dia sudah terbiasa dengan kemampuan ini. Dia tidak menganggapnya aneh sama sekali. Tapi, infiltrasi Seng, R harus berhenti di sini. Setelah asal Seng spiritual Lonemun diselimuti untuk waktu yang lama, Seng, R menarik kembali Seng spiritualnya. Dia menatap Luan, lalu ke Permaisuri Abadi dan Utusan Suci Yansing. Dia berkata dengan lembut, saya pikir saya bisa menghilangkan racun di permukaan asal Seng spiritualnya, tapi itu akan memakan waktu lama. Ada pun racun yang berasal dari Seng spiritualnya. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah mendengar kata-kata Seng, Permaisuri Abadi dan Utusan Suci Yansing terkejut. Mereka berdua senang sekaligus khawatir. Mereka senang karena Seng, R mampu menghilangkan racun di permukaan asal Seng spiritualnya. Ini adalah sesuatu yang tidak berani dikatakan oleh Permaisuri Abadi dan Utusan Suci Yansing. Alasannya sederhana. Racunnya sangat lengket. Apakah itu dipotong atau dikupas secara paksa, itu dapat dengan mudah merusak asal Seng spiritual. Yang mereka khawatirkan adalah Seng, R masih belum bisa menghilangkan racun dari asal Seng spiritualnya. Namun, penegasan Seng R masih memberi mereka harapan. Permaisuri Abadi segera bertanya, bagaimana caramu menghilangkan racun di permukaan. Permaisuri Abadi, aku akan menggunakan rasa spiritualku untuk melenyapkannya. Seng R menatap Permaisuri Abadi dan berkata dengan sopan, aku bisa membiarkan racun di permukaan mengikis indera spiritualku. Ini seperti menggunakan air untuk mencairkan es. Aku bisa melarutkan racun itu sedikit demi sedikit. Larutkan racunnya. Permaisuri Abadi dan Utusan Suci Yansing saling memandang. Mereka tidak menyangka dia memiliki kemampuan seperti itu. Utusan Suci Yansing segera bertanya, tidak bisakah kamu melarutkan atau merendam racun dari tubuh Lonemun. Saya tidak yakin. Seng R menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, tapi menurutku aku tidak bisa melakukannya. Seng R adalah seseorang yang tidak akan berbicara sembarangan jika dia tidak percaya diri. Hati Permaisuri Abadi dan Utusan Suci Yansing tenggelam. Tapi bagaimanapun juga, Seng R berani mengatakan bahwa dia bisa melarutkan racun di permukaan. Setelah asal-usul rasa spiritual Lonemun terungkap sepenuhnya, mereka mungkin akan menemukan sesuatu yang baru dan menghasilkan lebih banyak solusi. Itu akan makan waktu berapa lama? Utusan Suci Yansing segera bertanya lagi. Seng R tidak berani berbicara sembarangan. Setelah berpikir serius, dia berkata, paling lama dua bulan, paling tidak satu bulan. Begitu dia mengatakan ini, Permaisuri Abadi dan Utusan Suci Yansing terkejut. Jian Yue dengan jelas mengatakan bahwa mereka akan mencoba paling lama setengah bulan. Jika mereka tidak dapat menyembuhkan Lonemun, mereka harus kembali dan menghilangkan racun secara paksa. Meskipun Permaisuri Abadi tidak tahu tentang Jian Yue, dia bisa merasakan dari asal-usul rasa spiritual Lonemun yang terungkap bahwa Lonemun tidak akan bertahan selama sebulan, apalagi dua bulan. Pada saat itu, racun itu akan memakan asal sens spiritual Lonemun secara permanen. Dia akan mati dalam waktu satu bulan. Sebulan, Utusan Suci Yansing tiba-tiba menjadi sangat gugup. Dia langsung berkata, kamu juga tahu kalau kita hanya punya waktu setengah bulan. Tidak bisakah lebih cepat? Satu bulan adalah skenario terbaik jika kita tidak menemui masalah apapun. Saya bahkan tidak bisa menjamin satu bulan, apalagi waktu yang lebih singkat. Suara Seng Er sangat lembut namun sangat serius. Dia tahu bahwa Luan peduli dengan kehidupan wanita di depannya ini, jadi dia berkata dengan lebih hati-hati, jika kekuatanku sama dengan miliknya, aku mungkin bisa melakukannya dalam waktu setengah bulan, tapi... Seng, Er tidak melanjutkan karena kebenaran ada di hadapannya. Dia juga tidak memiliki kemampuan untuk meningkatkan kekuatannya ke level yang sama dengan Lonemun dalam waktu yang sangat singkat. Ini benar-benar mustahil. Setelah mendengar kata-kata Seng Er, hati permaisuri abadi dan utusan suci Yan Sing semakin tenggelam. Mereka saling memandang dan melihat keputus asaan di mata satu sama lain. Tidak ada satupun jalur yang berhasil. Permaisuri abadi dan utusan suci Yan Sing terdiam. Namun, mereka segera meminta Seng, Er untuk melarutkan racun Lonemun terlebih dahulu. Apapun yang terjadi, mereka harus bertindak terlebih dahulu. Mereka berdua harus memikirkan cara untuk menyelamatkan Lonemun sesegera mungkin, meskipun mereka tidak tahu apa-apa sekarang. Bahkan jika mereka tahu bahwa tidak mungkin, mereka harus memikirkan cara. Seng, Er sedang mengeluarkan racun untuk Lonemun. Permaisuri abadi dan utusan suci Yan Sing terdiam. Luan berdiri di samping, mengerutkan kening saat dia melihat semuanya. Setelah empat napas, Luan tidak mengganggu mereka bertiga. Dia segera meninggalkan ruang bawah tanah ini. 3437 Heavenly Star River, markas garis depan Fuklan. Di lantai atas pavilion pusat, di kantor besar, riak spasial muncul. Kemudian, sesosok tubuh keluar. Itu adalah Luan. Ketika Luan muncul, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Tidak ada seorang pun di kantor. Mungkinkah Fuyu ada urusan dan pergi? Luan segera berjalan menuju tepi. Dia ingin melihat apakah dia dapat menemukan seseorang yang dia kenal di luar dan menanyakan ke mana perginya istrinya. Namun, sebelum dia bisa mencapai dinding, sebuah suara terdengar kembali dan muncul di kantor. Itu tidak lain adalah Fuyu. Melihat istrinya muncul, hati Luan langsung menjadi stabil dan tenang. Kemunculan Fuyu bukanlah suatu kebetulan. Itu karena Fuyu merasakan kedatangan Luan. Jadi, dia meletakkan pekerjaannya dan datang menemui Luan. Fuyu tahu bahwa Luan tidak akan datang menemuinya tanpa alasan. Dia pasti ada sesuatu yang harus dilakukan. Tentu saja, dia juga tahu bahwa bukan karena Luan tidak mau datang, tapi dia tidak ingin mengganggu pekerjaannya dan berdampak negatif padanya. Berapa kali mereka bertemu sekarang membuat mereka berdua merasa sangat bahagia? Apa yang salah? Fuyu memandang Luan. Dia bisa melihat emosi berat di wajahnya. Dia bertanya, apakah ada berita tentang Lonemun? Mem, Luan menganggup dan berkata dengan serius, aku sudah menemukan Lonemun dan membawanya kembali. Tapi, dia terluka parah dan tidak sadarkan diri. Luan tidak menyembunyikan apapun dari Fuyu. Dia bercerita secara rincin tentang danau hati pembersih yang dia temukan di planet berkabut besar, istana di dasar danau, luka-luka Jian Yue dan Lonemun, termasuk situasi perawatan saat ini. Bahkan permaisuri abadi, utusan Sage Yan Sing dan Seng, R. tidak bisa berbuat apa-apa. Fuyu mengerutkan kening, setengahnya karena Lonemun, dan setengahnya lagi karena Jian Yue. Kemungkinan besar hanya para ahli tahap Raja Surgawi dari sebelum delapan era kuno yang mengetahui tentang sejarah kosong selama sembilan puluh ribu tahun. Jadi, aku ingin tahu apakah klan Fu dapat menetralkan racun dalam Divine Sense Lonemun. Luan bertanya, klan Fu mahir dalam Divine Sense. Mungkinkah? Benar? Tujuan utama Luan datang ke sini bukanlah untuk memberitahu Fuyu tentang apa yang terjadi, tetapi untuk meminta klan Fu membantu menyelamatkan Lonemun. Luan langsung teringat pada Tian Sui ketika Seng, R. berkata bahwa itu bisa melarutkan racun. Kemampuan Tian Sui begitu kuat sehingga mungkin mampu melarutkan racun dan bahkan membersihkan racun dari asal kesadaran ilahi. Fuyu secara alami mengerti apa yang dimaksud Luan. Jika itu adalah ahli tingkat surga yang tidak penting, Fuyu tidak akan meminta bantuan anggota klannya. Selain itu, Lonemun tidak terluka dalam pertempuran. Namun, Lonemun masih merupakan keturunan klan bulan cerah. Sebelum dia dapat memahami sejarah kosong selama 90 ribu tahun, Fuyu merasa bahwa empat klan besar sangat diperlukan. Dia segera melepaskan Divine Sense-nya, dan sesosok tubuh langsung muncul di kantor. Itu tidak lain adalah pengawal Fuyu, ahli panggung raja surgawi klan Fu, Fu Mao. Paman Mao, pergilah bersama Luan dan bantu dia melakukan sesuatu. Fuyu memandang Fu Mao dan berkata, Fu Mao tercengang. Tugasnya adalah melindungi Fuyu. Jika dia pergi, itu berarti Fuyu akan kehilangan perlindungannya dan berada dalam bahaya. Namun, dari ekspresi Fuyu, tidak ada ruang untuk negosiasi. Fu Mao juga memahami karakter Tuan Mudanya. Sejak muda, dia selalu bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Dia tidak punya pilihan selain mengangguk dan berkata, ya, Tuan Muda. Terima kasih senior. Luan menangkupkan tangannya dan berkata. Kemudian, ia segera melepaskan kekuatan spasialnya untuk mengubah koordinat spasial. Kekuatan spasial Fu Mao sangat kuat. Dia dapat dengan jelas merasakan situasi koordinat spasial Luan. Namun, dia tidak bisa secara langsung memperkuat mereka seperti utusan Suci Yansing. Sebaliknya, dia mengangkat tangannya dan mengubah koordinat spasial. Saya pergi. Luan berkata pada Fuyu. Fuyu mengangguk sedikit dan melihat keduanya menghilang dari kantor. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Planet abadi, di atas pegunungan di delapan benua kuno. Dua sosok muncul dari udara, satu demi satu. Ketika sosok Fu Mao muncul, aura yang sangat besar segera menutupi seluruh pegunungan dan bahkan dataran sungai yang mengalir di luar pegunungan. Fu Mao bukanlah seseorang yang baru saja memasuki alam Raja Surgawi. Dia telah berkultivasi di alam Raja Surgawi selama lebih dari 2000 tahun. Dia adalah ahli sejati di alam Raja Surgawi. Kalau tidak, dia tidak akan diberi tugas untuk melindungi Fuyu. Setelah tiba di sini, Luan tidak perlu berkata apa-apa. Fu Mao segera merasakan ruang di bawah pegunungan. Dia juga merasakan lorong yang menuju ke ruang ini. Fu Mao segera terbang turun dan bergegas menuju lorong di pegunungan. Namun, kecepatannya sangat cepat sehingga Luan hampir tidak bisa melihat sosoknya. Melihat ini, Luan segera mengikuti dan terbang ke ruang bawah tanah bersama Fu Mao. Suara mendesing. Suara mendesing. Kedua sosok itu muncul di ruang bawah tanah satu demi satu. Ruang ini dipenuhi dengan susunan spasial yang sangat besar. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk berteleportasi langsung dari dunia luar ke tempat ini. Ketika Fu Mao dan Luan muncul, permaisuri abadi dan utusan Suci Yan Sing sudah berbalik. Mereka secara alami merasakan datangnya aura yang jauh lebih kuat dari aura mereka. Hal ini menyebabkan keduanya terkejut. Mereka berdua melihat dengan mata kepala sendiri sosok asing muncul di pintu masuk, tiba bersama Luan. Aura orang ini megah seperti lautan. Permaisuri abadi dan utusan Suci Yan Sing menahan nafas. Seorang ahli alam Raja Surgawi dengan aura seperti itu di planet abadi tidak diragukan lagi. Anggota klan Fu. Luan lah yang mengundang orang ini. Tentu saja, dia memiliki tanggung jawab untuk memperkenalkannya. Dia mengundang Fu Mao ke tengah barisan. Setelah berdiri di depan mereka bertiga, dia segera berkata, Permaisuri abadi, utusan Suci, ini senior Fu Mao. Saya mengundangnya untuk melihat apakah dia dapat membantu menyelamatkan Fuyu. Setelah itu, Luan melihat ke arah Fu Mao dan berkata, senior, ini adalah Permaisuri abadi dan ini adalah utusan Suci Yan Sing. Fu Mao memandang Permaisuri abadi dan utusan Suci Yan Sing. Kenyataannya, mereka bertiga sudah bertemu tiga hari lalu di markas aliansi. Dia yakin mereka berdua akan mengingatnya. Memang benar demikian. Merasakan kemampuan kuat Fu Mao, Permaisuri abadi dan utusan Suci Yan Sing hanya bisa mengambil inisiatif untuk menyambut Fu Mao. Meskipun Fu Mao bukan kepala klan Fu, Permaisuri abadi dan utusan Suci Yan Sing hanya bisa berinisiatif untuk menyapa Fu Mao dan berkata, senang bertemu denganmu. Dibandingkan mereka berdua, Fu Mao tersenyum dan berkata, saya hanya mengikuti perintah Tuan Muda klan saya untuk membantu. Saya tidak punya niat lain. Permaisuri abadi dan utusan Suci Yan Sing mengangguk. Klan Fu adalah klan terkuat di klan Hachiko. Klan Fu terkenal dengan perairan surgawinya dan memiliki indera ketuhanan yang sangat kuat. Kemungkinan besar mereka akan sangat membantu dalam menyelamatkan Lonemun. Selama itu bermanfaat bagi Lonemun, Permaisuri abadi dan utusan Suci Yan Sing pasti tidak akan menolaknya. Namun, akan lebih baik jika Luan memberitahu mereka sebelum meminta bantuan. Silakan, Permaisuri abadi menyingkir dan berkata, Fu Mao berjalan di depan Lonemun. Secara alami, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa susunan spasial berkumpul di kepala Lonemun. Jelas sekali kepala Lonemun terluka parah. Dia segera melepaskan kekuatannya. Cahaya biru seperti air muncul dan melonjak di depan kepala Lonemun. Seolah-olah dibenamkan, ia menghilang seketika. Indera ketuhanan Fu Mao dengan cepat memasuki lautan kesadaran Lonemun dan menemukan Indera ketuhanan Lonemun. Ketika dia merasakan situasi Indera ketuhanan Lonemun, bahkan Fu Mao mengerutkan kening dan menatap Lonemun dengan kaget. Dia tidak menyangka masalah Lonemun menjadi begitu serius. Perairan surgawi yang biru mengelilingi Indera ilahi Lonemun. Fu Mao berpikir sejenak dan tidak mengatakan apapun. Dia segera membiarkan air surgawi mendekati Indera ketuhanan Lonemun hingga menyentuh lapisan racun tebal di permukaan tubuh Lonemun. Bang! Indera ilahi Lonemun bergetar. Air surgawi melekat pada racun itu. Segera, racun itu larut dengan cepat di perairan surgawi. Terlebih lagi, bagian-bagian yang terlarut ditutupi oleh air surgawi. Karena Fu Mao tidak mengucapkan sepatah katapun, empat orang di sekitarnya tidak berani berbicara. Bahkan permaisuri abadi dan duta besar suci Yan Sing tidak tahu apa yang sedang dilakukan Fu Mao. Logikanya, dia tidak perlu merasakannya terlalu lama. Namun, mereka tidak berani berbuat apapun. Pada saat yang sama, mereka memasuki Indera ilahi Lonemun untuk mengamati. Bukan karena mereka tidak bisa melakukannya, tapi mereka tidak berani melakukannya di depan Fu Mao. Mengganggu tanpa alasan bisa membuat Fu Mao tidak senang. Setelah sepuluh napas penuh, Fu Mao menarik napas ringan dan menarik air surgawi dari kepala Lonemun. Yang mengejutkan keempat orang yang hadir adalah air surgawi mengeluarkan banyak hal. Itu jelas racun. Permaisuri abadi sangat gembira. Dia segera melepaskan Indera keilahiannya ke dalam Indera keilahian Lonemun. Duta besar suci Yan Sing melakukan hal yang sama. Tapi ketika mereka berdua hanan Lonemun, hati mereka tenggelam lagi. Hanya ini yang bisa saya lakukan. Fu Mao berkata, Indera keilahiannya terlalu lemah. Jika saya melanjutkan, saya akan menyakitinya. 3438 Itu benar. Fu Mao tidak sepenuhnya menghilangkan racun dari tubuh Lonemun. Dia bahkan tidak menghilangkan racun di permukaan asal Divine Sense-nya. Masih ada lapisan tipisnya, tapi jauh lebih tipis dari sebelumnya. Seolah-olah seseorang telah mengganti mantel musim dingin ke mantel musim semi. Bukan karena Fu Mao tidak ingin menyelamatkan Lonemun, tapi dia tidak ingin menyakitinya. Rasa ilahi air surgawi sangat mudah larut. Itu tidak hanya efektif melawan racun, tetapi juga melawan Divine Sense. Apalagi dengan kekuatan Fu Mao, sulit membayangkan apa yang akan terjadi jika dia menyentuh asal mula Divine Sense meskipun dia berusaha sekuat tenaga untuk menahan diri. Itu terlalu berbahaya, dan peluang keberhasilannya sangat rendah. Adapun racun yang berasal dari Divine Sense, tidak mungkin untuk menghilangkannya. Setelah permaisuri abadi dan utusan suci Yan Xing merasakannya, Luan segera melepaskan rasa ilahi untuk merasakan situasi Lonemun. Setelah memastikannya, dia bertanya pada Fu Mao, Senior, bisakah kamu memikirkan cara lain? Atau klan mana di klan Hachiko yang bisa menyelamatkannya? Menurut Luan, sudut pandang Fu Mao tidak hanya lebih tinggi dari sudut pandang penggugat dan dirinya sendiri, tetapi juga sudut pandang Sengoku dan Yan Xing. Bagaimanapun, selama lebih dari 10.000 tahun, klan Hachiko telah berurusan dengan klan di luar planet abadi. Namun, Sengoku dan Yan Xing berada di bawah pengawasan dan hanya tahu sedikit tentang klan di luar planet abadi. Ditambah dengan hilangnya sejarah dan buku, pemahaman mereka tentang kekuatan di luar planet abadi mungkin tidak sebaik pemahaman klan Hachiko. Fu Mao mungkin bisa memikirkan beberapa klan di luar planet abadi yang bisa menyelamatkan Lonemun. Namun, setelah memikirkannya dengan serius, Fu Mao hanya menggelengkan kepalanya. Tidak ada kemampuan seperti itu. Fu Mao memandang permaisuri abadi dan utusan suci Yan Xing dan berkata, klan Hachiko tidak memiliki kemampuan ini. Jika empat klan utama tidak memiliki kemampuan ini, maka tidak perlu memikirkan orang-orang di luar planet abadi. Asal-usul Divine Sense adalah hal paling misterius di dunia. Ini jauh lebih misterius daripada asal-usul Laut Kesadaran dan Laut Kesadaran. Jika seseorang dapat mengubah asal-usul Divine Sense, mereka akan terkenal di galaksi. Mereka tidak akan bisa menyembunyikannya meskipun mereka menginginkannya. Mengapa mereka menunggu sampai sekarang? Mendengar kata-kata Fu Mao, hati Luan benar-benar tenggelam. Perkataan Fu Mao sama saja dengan keputusan akhir mengenai masalah ini. Ketika Permaisuri Abadi dan Utusan Suci Yansing mendengar kata-kata Fu Mao, wajah mereka menjadi pucat, tetapi mereka tidak memiliki keinginan untuk membantahnya. Meskipun mereka berdua masih bertahan, mereka tidak bisa memikirkan cara apapun untuk menghadapi situasi sumber energi spiritual mereka yang diracuni. Itu adalah jalan buntu. Begitu suara Fu Mao turun, seluruh ruang bawah tanah menjadi sunyi-senyap. Fu Mao adalah anggota klan Fu dan termasuk dalam klan Hachiko. Sejujurnya, hubungan antar klan Hachiko pun tidak sedalam hubungan empat klan besar. Jika tidak, tidak akan ada tekanan persaingan, dan klan Kang tidak akan mencoba mengjilat klan Chu untuk mempertahankan reputasi mereka di antara klan Hachiko. Fu Mao bahkan tidak mempedulikan klan lain, apalagi orang di luar klan Hachiko. Namun, dia masih menghormati klan Hachiko, tapi kesimpulannya jauh lebih rasional daripada Permaisuri Abadi dan Utusan Suci Yansing. Melihat tidak ada yang berbicara, Fu Mao tidak ingin membuang waktu lagi. Bagaimanapun, Tuan Muda akan berada dalam bahaya jika tidak ada orang di sekitar yang melindunginya. Fu Mao hendak pergi, tapi sebelum dia bisa pergi, Luan berbicara terlebih dahulu. Terima kasih, senior, kata Luan dengan serius. Karena itu masalahnya, aku tidak akan menundamu lebih lama lagi. Aku akan mengirimmu kembali. Fu Mao menoleh untuk melihat Luan, matanya bersinar puas. Ini menunjukkan bahwa dibandingkan dengan wanita yang terbaring di depannya, Luan lebih memedulikan keselamatan Fuyu, meskipun lukanya tidak dapat disembuhkan. Tidak perlu menyuruhku pergi, Fu Mao tersenyum dan berkata kepada semua orang, ada yang harus kulakukan. Aku akan pergi dulu. Terima kasih telah menyelamatkanku, kata permaisuri abadi segera. Terima kasih, kata utusan Suci Yan Sing. Saat mereka melihat Fu Mao pergi, ruang bawah tanah kembali sunyi senyap. Jika permaisuri abadi dan utusan Suci Yan Sing masih memiliki secerca harapan, setelah kata-kata Fu Mao, harapan mereka pupus sepenuhnya. keduanya menyadari kenyataan. Fu Mao benar, sumber indera ketuhanan adalah hal yang paling misterius. Itu dapat digunakan untuk menumbuhkan kekuatan perasaan ilahi seseorang dan membangun kembali lautan spiritual seseorang. Namun, tidak ada yang bisa melakukan apapun yang berhubungan dengan sumber indera ketuhanan. Jika sumber indera ketuhanan seseorang terluka, seseorang hanya bisa membiarkan tubuhnya pulih secara perlahan. Tidak ada kekuatan atau obat yang dapat membantu. Mencoba mengekstrak racun dari sumber indera ketuhanan benar-benar hanya angan-angan. Jika bukan karena fakta bahwa mereka memiliki garis keturunan tertinggi di tubuh mereka, ras lain tanpa garis keturunan tertinggi bahkan tidak akan berani memikirkannya. Satu-satunya cara yang tersisa adalah mengeluarkan racun itu dengan paksa. Jika mereka mengekstrak racunnya, masih ada peluang untuk bertahan hidup. Jika tidak, mereka pasti akan mati. Akhirnya, setelah sekian lama, seseorang berbicara. Utusan Suci Yansing memandangi permaisuri abadi dan berkata, mungkin kita tidak perlu membuang waktu lagi. Racunnya sangat menguras sumber indera ketuhanan. Semakin lemah, semakin berbahaya mengekstraksi racunnya. Jika kita mengekstraknya sekarang, kita mungkin memiliki peluang sukses yang lebih tinggi. Permaisuri abadi memandang utusan Suci Yansing. Secara logika, mereka harus melakukan itu. Namun, jika mereka mengekstraksi sumber indera ketuhanan Lonemun begitu saja. Bahkan jika Lonemun dapat bertahan, dia tidak akan dapat meningkatkan level kultivasinya. Keduanya bisa merasakan kekuatan Lonemun. Dia hanya tinggal selangkah lagi untuk menjadi Raja Surgawi. Jika Lonemun bisa menjadi Raja Surgawi, itu berarti klan bulan cerah akan bangkit kembali. Sama seperti Sengoku, apakah mereka memiliki Raja Surgawi atau tidak adalah tanda kebangkitan mereka. Permaisuri abadi mengerutkan kening sementara utusan Suci Yansing dan Sengher memandangnya. Akhirnya, setelah beberapa tarikan napas, Permaisuri abadi berkata, suatu hari. Beri kami satu hari lagi. Mari kita kembali dan memeriksa catatan kuno untuk melihat apakah ada metode yang biasanya tidak kita sadari. Sebuah peradaban yang telah ada selama puluhan juta tahun. Saya tidak percaya bahwa tidak ada peluang sama sekali. Hati utusan Suci Yansing menegang ketika dia mendengar kata-kata Permaisuri abadi. Dia tahu bahwa Permaisuri abadi tidak mau menyerah. Suatu hari tidak akan terlalu mempengaruhi mereka. Selain itu, kembali dan melihat catatan kuno mungkin berguna, meskipun kemungkinannya kecil. Baiklah, utusan Suci Yansing mengangguk dan memandang Seng Er dan Luan. Seng, Er juga sedikit mengangguk setuju. Adapun Luan, sejak Fu Mao pergi, pandangannya tidak meninggalkan Lonemun. Sebenarnya, sebelum Fu Mao tiba, Luan telah melihat Lonemun dan merasakan sumber indera ketuhanan Lonemun berkali-kali. Jelas sekali bahwa Luan sangat prihatin dalam menyelamatkan Lonemun seperti halnya Permaisuri abadi dan utusan Suci Yansing. Bahkan, dia mungkin lebih cemas daripada mereka. Namun, Luan tidak menunjukkannya. Dari awal hingga akhir, dia hanya terlihat serius Selain itu, dia tidak berbicara atau mendesah. Jangan terlalu banyak berpikir. Utusan Suci Yansing memandang Luan dan hanya bisa menghiburnya. Kamu sudah berbuat cukup banyak untuk menemukan Lonemun. Serahkan sisanya pada kami. Jika Lonemun benar-benar perlu diekstraksi dengan paksa, atau jika sesuatu terjadi padanya, itu tidak ada hubungannya denganmu. Kami tidak bisa menyelamatkannya. Don, tidak merasa tertekan. Setelah utusan Suci Yansing selesai berbicara, Permaisuri abadi dan Seng Er juga melihat ke arah Luan. Mereka melihat Luan masih menatap Lonemun. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan Luan dengan mata gelapnya yang unik. Permaisuri abadi juga ingin menghiburnya. Namun, saat dia hendak berbicara, Luan menatap mereka. Saya baik-baik saja. Suara Luan sangat tenang. Dia memandang Permaisuri abadi dan utusan Suci Yansing dan berkata, Permaisuri abadi, utusan Suci, jangan khawatirkan aku. Seng, Er, kembalilah dan pikirkan apakah kamu punya informasi. Aku ingin memikirkannya sendiri. Pikirkan tentang itu. Mereka bertiga sedikit terkejut. Permaisuri abadi dan utusan Suci saling memandang. Mereka tidak mengerti apa yang dipikirkan Luan. Namun, mereka tidak khawatir Luan akan melakukan hal buruk pada Lonemun. Bagaimanapun, Luan lah yang menemukannya. Luan tenang dan berhati-hati. Dia tidak akan melakukan apapun terhadap sumber akal ilahi Lonemun. Mereka juga tidak mengkhawatirkan hal itu. Menurut pendapat mereka, Luan tidak mau pergi. Itu sebabnya dia tidak mau pergi. Karena itu masalahnya, mereka tidak perlu memaksa Luan pergi. Mereka bisa meninggalkan satu orang di sini untuk menjaga Lonemun. Jika terjadi sesuatu, mereka dapat memberitahu semua orang tepat waktu. Baiklah, kalau begitu kamu bisa tinggal di sini, kata Permaisuri abadi. Luan mengangguk. Dia memandang Lonemun di atas ranjang batu lagi dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Melihat hal tersebut, mereka bertiga tidak mengganggunya. Mereka semua meninggalkan ruang bawah tanah. Segera, hanya Luan yang tersisa di ruang besar itu. Di tepi ranjang batu, Luan memandang Lonemun. Dia tidak pergi dalam waktu yang lama. 3.439 Dalam sehari, Permaisuri abadi dan Duta Besar Suci Yan Sing membaca buku untuk menemukan cara menyelamatkannya. Permaisuri abadi membaca semua buku yang berhubungan dengan kesadaran ilahi, tidak melewatkan satu detail pun. Duta Besar Suci Yan Sing membaca semua buku yang berhubungan dengan lautan kesadaran, terlepas dari apakah buku itu berhubungan dengan kesadaran ilahi atau tidak. Pada saat yang sama, dia dengan serius memikirkan kemungkinan menciptakan kemampuan dan perubahannya sendiri. Di sisi lain, Seng R juga berpikir serius. Warisan yang diterimanya berasal dari kalung di dadanya. Kalung itu telah mentransfer banyak informasi ke laut kesadaran Seng R, tapi tidak semuanya. Ketika Seng R memasuki alam surgawi, dia menerima bagian lain dari pengetahuannya. Dia hanya bisa mengekstrak semua informasi dari kalung itu ketika dia memasuki alam Raja Surgawi. Seng R duduk di kursi dan dengan serius memikirkan semua informasi yang tersimpan di lautan kesadarannya. Dia sama seriusnya dengan Permaisuri Abadi dan Duta Besar Suci Yan Sing. Meskipun dia tidak terlalu menyukai Lonemun, dia adalah seseorang yang dipedulikan oleh Master Aliansi. Dia tidak akan gegabuh. Namun, tidak ada keajaiban yang terjadi. Hal yang sama juga terjadi pada ketiga klan. Suatu hari kemudian, di markas besar Aliansi Tripartit, Permaisuri Abadi, Duta Besar Suci Yan Sing, dan Seng R berkumpul kembali. Namun, ketiganya sangat pendiam. Kenyataannya terbukti dengan sendirinya. Ketiganya berada di bawah tekanan berat, terutama Permaisuri Abadi dan Duta Besar Suci Yan Sing. Mereka tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Jian Yu, apalagi klan bulan cerah. Mereka sangat bingung. Namun, Permaisuri Abadi dan Duta Besar Suci Yan Sing bukanlah orang yang tidak bisa mengenali dan menerima kenyataan. Kebenaran ada di depan mereka. Mereka harus mengakuinya. Ayo kembali. Permaisuri Abadi berbicara, suaranya lebih berat dari kemarin. Dia menoleh ke Duta Besar Suci Yan Sing dan berkata, kirim lonemun kembali. Aku akan pergi bersamamu. Meskipun Sengoku dan Duta Besar Suci Yan Sing tidak berani meninggalkan Bintang Abadi secara terang-terangan, karena mereka takut disalahkan oleh klan Hachiko dan Gunung Dewa Langit, mereka harus bertanggung jawab kepada klan bulan terang. Sengoku adalah komandan empat klan. Bahkan jika Tuan Abadi tidak bisa pergi, Permaisuri Abadi harus melakukannya. Duta Besar Suci Yan Sing mengangguk. Dia segera mengubah ruang di sekitar mereka bertiga dan menghilang dari markas. Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Di tepi lorong yang menghubungkan delapan benua kuno ke ruang bawah tanah. Tiga sosok muncul entah dari mana. Mereka adalah Permaisuri Abadi, Duta Besar Suci Yan Sing dan Seng R. Ruang bawah tanah ada di depan. Mereka bertiga masuk ke dalam formasi susunan, tapi mereka semua tercengang. Luan tidak ada. Di ruang yang luas, hanya lonemun yang terbaring di atas ranjang batu. Luan tidak ada di sini. Mereka bertiga mengira Luan akan tinggal di sini dan menemani lonemun sepanjang hari dan malam. Mereka tidak pernah mengira Luan akan pergi. Kemana perginya Luan? Bagaimana dia bisa meninggalkan lonemun sendirian di sini? Meskipun lonemun dilindungi oleh formasi susunan, bagaimana jika sesuatu benar-benar terjadi padanya? Secara logika, Luan bukanlah orang yang gegabuh. Bahkan jika dia ingin pergi, dia seharusnya memberi tahu mereka. Hal ini membuat Permaisuri Langit dan utusan Suci Yan Sing sedikit mengernyit. Mereka bertiga dengan cepat datang ke sisi lonemun. Lonemun tidak memiliki masalah apapun, tetapi utusan Suci Yan Sing masih merasa tidak puas. Di mana Luan? Duta besar Suci Yan Sing memandang Seng, Er dan bertanya. Namun, Seng Er terus berpikir di kamarnya sepanjang hari. Bagaimana dia bisa tahu di mana Luan berada? Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Melihat ini, utusan Suci Yan Sing mengerutkan kening dan berkata kepada Permaisuri Abadi, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita menemukan Luan dan pergi bersamanya? Atau haruskah kita sendiri yang mengirimnya kembali? Permaisuri Abadi merenung. Meskipun Luan lah yang menemukan Luan, mereka tidak perlu mengirimnya kembali. Terlebih lagi, mereka tidak tahu di mana Luan berada. Jika dia tidak berada di markas besar Aliansi Tiga Arah, atau bahkan di planet Abadi, akan lebih sulit untuk menemukannya. Ini juga akan membuang-buang waktu. Luan tahu bahwa dia hanya punya satu hari. Jika dia tidak kembali pada saat yang sama, itu berarti Luan tidak mau datang. Lupakan saja, kita akan pergi sendiri. Permaisuri Abadi menoleh ke arah Seng, Er dan berkata, kamu juga ikut. Pihak lainnya adalah Permaisuri Abadi. Meskipun Seng, Er tidak ingin keluar atau menerima perintah dari selain ketua Aliansi, dia masih mengangguk sedikit. Dia hanya akan melihatnya. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Selain itu, tidak memakan waktu lama. Setelah Permaisuri Abadi mengambil keputusan, utusan Suci Yan Sing segera melepaskan kekuatan spasial untuk menggantikan formasi susunan dan melindungi persepsi ilahi Lonemun, mencegah racun terus menyerang. Kemudian, dia menggunakan kekuatannya untuk mengangkat tubuh Lonemun ke udara. Dia segera melepaskan kekuatan spasial dan bersiap untuk membawa mereka bertiga pergi. Namun, pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Fluktuasi spasial muncul di tepi terowongan. Utusan Suci Yan Sing segera merasakannya dan menoleh untuk melihat. Permaisuri Abadi dan Seng, Er juga menoleh untuk melihat. Mereka melihat sesosok tubuh muncul dengan cepat. Itu adalah salah satu dari tujuh putri klan Lu, si cantik yang. Mereka bertiga menyaksikan sosok si cantik yang dengan cepat memasuki formasi susunan spasial dan muncul di depan mereka bertiga. Si cantik yang membungkuk pada Permaisuri Abadi dan Utusan Suci Yan Sing. Suaranya dingin ketika dia berkata, Permaisuri Abadi, Utusan Suci. Seng, Er tidak tunduk pada kecantikan yang karena tingkat kultivasi mereka sama. Faktanya, di klan Lu, Seng Er hanya membungkuk pada Lu An dan Liu Yi. Oleh karena itu, dia hanya berkata dengan lembut, nyonya. Permaisuri Abadi dan Utusan Suci Yan Sing tahu bahwa kemunculan tiba-tiba si cantik yang pasti ada hubungannya dengan Lu An. Utusan Suci Yan Sing segera bertanya, di mana Lu An? Saya menyampaikan pesan atas nama suami saya. Si cantik yang memandangi Permaisuri Abadi dan Utusan Suci Yan Sing dan berkata dengan dingin, suamiku memintamu untuk tidak cemas. Beri dia waktu dua jam lagi. Dia akan kembali dalam dua jam. Dua jam lagi. Permaisuri Abadi dan Utusan Suci Yan Sing jelas tercengang. Bahkan Seng, Er pun sama. Utusan Suci Yan Sing segera bertanya, apakah Lu An mengirimmu ke sini? Ya, kata kecantikan Yang. Permaisuri Abadi dan Utusan Suci Yan Sing bahkan lebih bingung. Lu An mengirim si cantik yang ke sini melalui transfer spasial tetapi dia sendiri tidak bisa menjelaskannya. Apa yang sedang terjadi? Apa yang begitu mendesak hingga dia tidak bisa pergi? Apa yang dia lakukan? Permaisuri Abadi bertanya langsung. Si cantik yang memandangi Permaisuri Abadi. Jika Utusan Suci Yan Sing bertanya, dia mungkin tidak akan menjawab. Namun, Permaisuri Abadi adalah ibu Yao Yao. Terlebih lagi, Lu An tidak memberitahunya bahwa dia tidak bisa berkata apa-apa. Setelah berpikir sebentar, dia berkata dengan dingin, dia sepertinya sedang menginterogasi Fiersteiger, anggota Darkfin Gang yang meracuni Lonemun. Menginterogasi orang. Permaisuri Abadi dan Utusan Suci Yan Sing jelas lebih terkejut. Lu An sedang menginterogasi orang saat ini. Meskipun itu terkait dengan kelompok yang meracuni Lonemun, mungkinkah Lu An ingin menginterogasi mereka untuk mendapatkan penawarnya? Tidak ada obat di dunia ini yang lebih efektif daripada Ki Abadi dalam detoksifikasi. Jika detoksifikasi efektif, bagaimana bisa begitu merepotkan? Laut spiritual bukanlah tubuh, dan sumber indera ketuhanan bukanlah laut spiritual. Hal yang begitu tinggi dan misterius tidak dapat diobati dengan obat. Utusan Suci Yan Sing mengerutkan kening. Dia menatap Permaisuri Abadi dan berkata, apakah kita masih perlu menunggunya? Utusan Suci Yan Sing jelas tidak ingin menunggu siapapun dan tidak ingin membuang waktu. Permaisuri Abadi lebih sering berinteraksi dengan Lu An daripada Utusan Suci Yan Sing. Karena itu, dia tahu bahwa Lu An bukanlah orang yang berbicara omong kosong. Dia mungkin punya alasan sendiri melakukan hal ini. Namun kenyataannya mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ditambah dengan sikap Utusan Suci Yan Sing, Permaisuri Abadi tidak memaksa. Tidak perlu, kata Permaisuri Abadi. Utusan Suci Yan Sing segera ingin mengubah koordinat spasial di sekitarnya. Namun, saat Permaisuri Abadi berbicara, Seng R segera mundur selangkah dan menjauhkan diri dari keduanya. Saya hanya mendengarkan perintah Tuan Muda. Suara Seng R sangat lembut namun sangat tegas. Dia berkata, Jika Tuan Muda tidak datang, saya tidak akan pergi. Permaisuri Abadi dan Utusan Suci Yan Sing sama-sama memandang Seng R. Meskipun Seng R lemah, dia mewakili seluruh klan Dewa Mistik. Bahkan jika Seng R tidak memiliki pemikiran seperti itu, inilah kenyataannya. Melihat sikap tegas Seng R, Permaisuri Abadi dan Utusan Suci Yan Sing terkejut. Dari sikap Seng R, mereka tahu bahwa satu-satunya keturunan klan Dewa Mistik mempercayai Luan sepenuhnya. Dia akan selalu berdiri di sisi Luan dan bukan di sisi empat klan besar. Tentu saja, mereka tahu tentang latar belakang Seng R. Dia baru mengetahui bahwa dia adalah keturunan klan Dewa Mistik beberapa tahun yang lalu. Dia tidak memiliki rasa identitas yang kuat dengan garis keturunannya, apalagi dengan tiga klan lainnya. Mereka bisa mengerti. Karena itu, mereka perlu memberi lebih banyak kesabaran pada Seng R. Karena kamu bersih keras, kami akan menunggu. Permaisuri Abadi memandang utusan Suci Yan Sing dan berkata, kita juga akan memberikan waktu dua jam terakhir kepada diri kita sendiri. Mari kita lihat apakah kita bisa memikirkan cara untuk menyelamatkannya. 3.440 Waktu berlalu dengan lambat. Dua jam sepertinya bukan waktu yang lama, tapi menunggu di sini terasa sangat lambat. Si cantik yang pergi setelah mengirim pesan. Lagi pula, ini tidak ada hubungannya dengan dia. Dia tidak punya hak untuk terlibat dalam urusan Lonemun. Permaisuri Abadi dan Duta Besar Suci Yan Sing mencoba yang terbaik untuk membujuk Lonemun, tetapi setelah beberapa upaya dan diskusi, mereka terdiam. Masalahnya masih menjadi masalah. Tidak ada cara untuk menyelesaikannya. Satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan sekarang adalah menunggu Lu Antiba. Selama proses ini, Permaisuri Abadi dan Duta Besar Suci Yan Sing terus mengamati Seng R. Jarang sekali mereka tidak bisa berbuat apa-apa selama dua jam. Hal ini memberi mereka banyak kesempatan untuk mengamati Seng R. Keduanya menyadari bahwa kepribadian Seng R. tidak terlalu tertutup, melainkan pendiam dan damai. Ini sangat mirip dengan Lu An. Mereka bertiga seharusnya bosan dan bahkan canggung berdiri di sini, tapi Seng R. tidak menunjukkan ketidaknyamanan. Sebaliknya, dia sangat tenang. Dia terus menatap Lonemun, tenggelam dalam pikirannya. Sepertinya dia masih memikirkan solusinya. Selama proses ini, Seng R. tidak memandang mereka berdua. Dia juga tidak mengambil inisiatif untuk berbicara. Benar sekali, Seng R. memang sangat tertutup, Lu An. Dulu, meskipun Seng R. adalah seorang introvert dan tidak suka berbicara, dia tetap gugup ketika terjadi sesuatu dan mengekspresikan emosinya. Namun, dia jarang melakukan itu sekarang. Introvert dan pendiam adalah dua konsep yang sangat berbeda. Kepribadian Seng R. telah banyak berubah. Seng R. bersedia mengubah kepribadiannya menjadi Lu An karena pengalaman mereka sangat mirip. Lu An telah menjadi budak selama 12 tahun sejak dia masih muda, dan Seng R. telah dirawat oleh Sekte Suan Cong sejak dia masih muda. Itu agar dia bisa ditawarkan kepada orang penting di masa depan. Ada banyak gadis seperti Seng R. di Sekte Suan Cong. Seng R. juga telah dipukuli dan disiksa sejak ia masih muda. Namun, dia memang jauh lebih beruntung dari Lu An. Setidaknya selama dia patuh, nyawanya tidak akan dalam bahaya dan tubuhnya tidak akan rusak permanen. Suasananya sedikit tegang. Waktu semakin dekat dengan tenggat waktu 2 jam. Namun, Lu An belum juga muncul. Kemungkinan besar dia akan datang tepat waktu. Permaisuri abadi dan duta besar Suci Yan Sing tidak tahu apa yang bisa diperoleh Lu An dari mereka. Jika Lu An tidak bisa memberikan penjelasan yang masuk akal, mereka berdua akan sangat tidak senang. Apakah pantas bagi kedua senior itu untuk menunggu di sini selama 2 jam jika mereka melampaui garis pandang aslinya? Akhirnya, 2 jam telah berakhir. Tiba-tiba, fluktuasi spasial muncul di tepi lorong. Segera setelah itu, sesosok tubuh muncul dari lorong. Itu tidak lain adalah Lu An. Permaisuri surgawi dan utusan Suci Yan Sing, yang mengerutkan kening, terkejut saat melihat keadaan Lu An. Lu An berkeringat banyak, seluruh tubuhnya basah kuyuk, saja keluar dari kamar mandi. Wajahnya sangat pucat dan tidak berdarah, dan bahkan sepasang matanya yang gelap pun bergetar. Bahkan pupil matanya bergoyang dan kabur. Yang lebih jelas lagi adalah aura Lu An. Aura ini sangat lemah, seolah dia baru saja mengalami pertempuran hebat. Hati Seng Er menegang saat melihat ini. Dia segera terbang menuju Lu An dan tiba di hadapan Lu An. Dia berkata dengan cemas, Tuan muda. Saat dia berbicara, Seng Er mengulurkan tangan untuk membantu Lu An menstabilkan tubuhnya. Tapi Lu An mengangkat tangannya untuk menunjukkan bahwa itu tidak perlu. Dia memaksakan senyum dan berkata dengan suara gemetar, Ayo pergi. Segera, mereka berdua masuk ke dalam barisan dan sampai di depan tempat tidur batu. Melihat penampilan Lu An, mereka tahu bahwa dia tidak berpura-pura. Tubuh Lu An memang sangat lemah. Dia membutuhkan waktu untuk pulih. Namun dibandingkan dengan kelemahan tubuhnya, persepsi ilahi Lu An bahkan lebih lemah. Melihat mata Lu An, permaisuri surgawi dan utusan suci Yan Sing sangat khawatir. Dengan persepsi ketuhanan yang begitu lemah, dia harus beristirahat. Tidak saja terjadi. Itu baru sehari. Apa yang sebenarnya terjadi? Permaisuri surgawi segera melepaskan kiabadi ke dalam tubuh Lu An untuk membantunya pulih. Pada saat yang sama, dia mengerutkan kening dan bertanya, Apa yang terjadi? Apakah kamu bertengkar dengan seseorang? Tidak. Lu An memandang mereka berdua dan menarik nafas dalam-dalam untuk menekan kegelisahan di hatinya. Sambil mengertakkan giginya, dia berkata dengan serius, Tuan, saya mungkin menemukan cara untuk menyelamatkan Lonemon. Begitu dia mengatakan ini, mereka bertiga gemetar. Mereka bertiga tercengang. Mereka memandang Lu An dengan kaget. Karena mereka sangat mengenal Lu An. Mereka tahu bahwa Lu An jelas bukan orang sombong yang suka menyombongkan diri dan berbohong. Mata permaisuri surgawi dan utusan suci Yan Sing berbinar. Ketidakpuasan mereka sebelumnya lenyap. Utusan suci Yan Sing segera bertanya, Ada apa? Sebenarnya, itu adalah kekuatan persepsi ketuhananku. Lu An tidak bisa berhenti terengah-engah. Namun dengan bantuan permaisuri surgawi, dia pulih dengan cepat. Dia mencoba yang terbaik untuk menstabilkan pernafasannya dan berkata, Persepsi ilahi saya lebih istimewa. Mungkin ini bisa membantu lonemun. Persepsi ilahi Lu An. Permaisuri surgawi dan utusan suci Yan Sing jelas tercengang. Mereka saling berpandangan, bingung dengan kata-kata Lu An. Lu An tahu bahwa persepsi keilahiannya istimewa. Wajar jika permaisuri surgawi dan utusan suci Yan Sing tidak mengetahuinya. Sambil menarik nafas dalam-dalam, ia dengan cepat menjelaskan, Aku sudah lama memikirkannya kemarin. Aku tahu bahwa kekuatan penyembuhanku tidak sebaik permaisuri surgawi, kekuatan spasialku tidak sebaik utusan suci dan kekuatan ilahiku. Persepsiku tidak sebaik senger, tapi persepsi ketuhananku lebih istimewa. Ketika saya menerobos ke alam surgawi, persepsi ilahi saya dan beberapa kekuatan lainnya menyatu dan berubah. Inilah salah satu alasan mengapa mataku menjadi seperti ini. Meskipun saya belum menemukan Divine Sense saya, Divine Sense saya memang memiliki kemampuan melahap yang khusus. Lu An berkata, Aku memikirkan apakah aku bisa menggunakan persepsi ilahiku untuk menyembuhkan racun lonemun. Tapi aku tidak berani mencobanya dengan mudah. Jadi aku kembali ke markas untuk mencari tawanan dari geng iblis kegelapan. Saya meminta seseorang meracuninya dengan lautan kesadaran, dan pada saat yang sama, menghancurkan rasa ilahinya, dan kemudian menggunakannya sebagai eksperimen. Menggunakan makhluk hidup sebagai eksperimen. Permaisuri surgawi dan utusan suci Yan Sing gemetar. Bahkan jika dia bereksperimen pada musuh, itu bertentangan dengan peradaban Sengoku. Tapi mereka bisa mengerti apa yang sedang dilakukan Lu An. Meskipun Lu An adalah setengah warga negara Sengoku dan dapat dikendalikan oleh Sengoku, Permaisuri surgawi tidak ingin melanjutkan masalah tersebut. Sebaliknya, dia bertanya, apa hasilnya? Ini efektif, kata Lu An langsung. Permaisuri surgawi dan utusan suci Yan Sing terkejut lagi. Efektif. Arti kata ini sulit dibayangkan. Kita harus tahu bahwa racun dalam persepsi ilahilonemun adalah masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh Sengoku, ras utusan suci, ras utusan suci, dan ras utusan suci. Kata, efektif, sudah cukup untuk membuktikan bahwa persepsi ilahi Lu An lebih kuat daripada empat ras dalam beberapa hal. Bersikaplah spesifik, utusan suci Yan Sing berkata dengan penuh semangat. Racun itu melekat pada persepsi ilahi lawan. Segera, itu akan mencapai tingkat yang sama dengan milik Lonemun. Lu An tidak berbohong. Dia telah meminta Fuyu untuk menemukan racun yang kuat di lautan kesadaran. Dengan kemampuan klan Fu, Fuyu dengan cepat memberinya sebagian. Lu An memberikan bagian racun ini kepada Pangeran Ki. Setelah Pangeran Ki membelah kepala harimau ganas itu, dia dengan paksa menuangkan racun dari lautan kesadarannya ke lautan kesadaran pihak lain. Kekuatan racunnya pasti tidak lebih lemah dari racun yang diderita Lonemun. Lu An tidak menunjukkan belas kasihan apapun kepada harimau itu. Kalau tidak, jika racunnya terlalu lemah, tidak akan ada referensi. Dan sejak awal, dia tidak ingin harimau itu mati. Bahkan jika eksperimen itu membunuh harimau itu, dia tidak peduli. Sederhananya, saya menggunakan persepsi ketuhanan saya untuk menembus racun dan secara paksa menembus persepsi ketuhanan lawan. Kata Lu An, persepsi ketuhanan saya dapat secara paksa menembus racun di permukaan tubuh lawan. Setelah bersentuhan dengan persepsi ketuhanan lawan, persepsi ketuhanan saya masih dapat menembusnya secara paksa. Pada awalnya, saya tidak menemukan metode yang baik, dan itu menyebabkan beberapa kerusakan pada asal rasa spiritualnya, tetapi setelah saya menemukan metode yang bagus, rasa spiritual saya berhasil menembus ke dalam asal rasa spiritualnya, bersentuhan dengan racun di dalamnya. Asal rasa spiritualnya, dan kemudian secara paksa menghilangkan racunnya. Dan, ekspresi Lu An serius saat dia berkata, aku tidak menyebabkan kerusakan apapun pada persepsi ilahinya. Begitu dia mengatakan ini, mereka bertiga membeku dan menatap Lu An dengan kaget.